coajak teman-teman partisipan, teman-teman creator semuanya untuk follow and subscribe social medianya IPC Marine. Jadi, username-nya nanti bisa dilihat di chatbox. Teman-teman bisa follow di Instagram-nya, at IPC Marine. Di website-nya, untuk tahu informasi-informasi lebih lanjut ya soal IPC Marine, bisa cek di www.lpcmarin.co.id. Kemudian, Youtubenya boleh di-subscribe di PT Jasa Armada Indonesia IPCM dan Twitter-nya di at IPC Marine, Facebook, dan fanpage-nya di IPC Marine. Nah, nanti mungkin teman-teman panitia bisa kirimin username social medianya di chatbox supaya teman-teman semua bisa follow, bisa subscribe social medianya IPC Marine Indonesia. Nah, teman-teman sudah bertambah nih ya partisipannya. Ya, aku juga mau ngasih informasi nih, kalau UNIQ Prize kali ini itu nggak cuma workshop aja, tapi nanti bakal ada rangkaian-rangkaian lainnya nih teman-teman. Jadi, dengan teman-teman di workshop ini, teman-teman berkesempatan untuk ikutan competition and exhibition-nya UNIQ dan ada farewell night-nya nanti tanggal 12 Juni. Nah, aku mungkin mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang belum on-camp, mungkin boleh on-camp nih biar kita bisa saling lihat satu sama lain biar bisa kenalan gitu ya kan. Ada banyak banget. Saya kira ada nggak sih yang mau unmute gitu, mau ngobrol-ngobrol bareng kita di sini? Mungkin aku tunjuk kali ya, aku mau ngobrol sama... Mungkin ada yang mau nggak ya? Kalau aku pambil Kak Alvira Amalia. Hai, Kak. Halo, selamat siang, Kak. Hai, Kak Alvira. Boleh kali ya kita ngobrol-ngobrol dulu nih sambil nunggu acara selanjutnya. Aku mau sapa dulu nih Kak Alvira, boleh sebutin asalnya dari mana, terus tahu info workshopnya di QFest ini dari mana sih, Kak? Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvira, saya dari Jogja, dan saya tahu workshop ini sebenarnya dari cutting saya, Kak. Jadi dia share di Instagram, di Instastory-nya, terus kayak aku tertarik kan. Aku tertarik, terus aku daftar deh. Kira-kira, kalau aku boleh tahu nih, dari Kak Alvira, apa sih yang kakak harapin gitu? Amalia, Ervita. Mau, sorry ada yang lupa admit nih kayaknya. Mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng Bang Ben, atau mungkin Kak Alvira mau... Mungkin ngobrol-ngobrol apa gitu. Iya, sini loh. Kenapa, Kak? Ada musik ya? Aku mau tanya kira-kira, apa sih output yang diharapin dari Kak Alvira untuk join workshop ini? Yang ada harapan-harapannya gitu? Join ini biar apa gitu? Definitely tambah insight ya, Kak, tentang ini kalau nggak salah tentang tentang behind the creative box gitu kan ya? Pembuatannya creative box gitu kan? Aku sering banget nonton video dari account itu, dari channel itu, terus ingin tahu aja inside kayak channel creative box itu seperti apa gitu. Oke, ini aku agak cobel sedikit. Kameraku nggak bisa buka bentar ya. Oke, Kak Alvira, thank you. Mungkin buat Kak Alvira, makasih banyak aku udah mau sharing-sharing sama kita. Aku mau ajak lagi nih, participant yang lain, yang belum on time ya, mungkin bisa nyalin kameranya gitu kan. Jadi bisa lihat-lihat nih. Siapa tahu ada yang ketemu jodoh ya kan. Ada nggak sih yang mau ngobrol gitu bareng kita? Tadi kan udah sama Kak Alvira nih, mungkin ada teman-teman yang bersedia untuk sharing gitu, suka rela aja. Boleh dari teman-teman partisipan, atau mungkin dari panitia, mungkin ada yang mau ngobrol gitu. Oh, ada Kak Yuswandi nih, ada yang resen teman-teman. Mungkin aku sama deh. Halo. Halo, Kak Yuswandi. Halo, selamat sore. Sorry, belum bisa on-teman. Oke, it's okay, Kak. Salam kata, aku dari Austin, dan it's not interest, ikut title of the programnya. Sangat menarik, dan jadi perusahaan makanya itu aku ikut, jadi kayaknya nggak mau berhenti belajar nih, jadi banyak belajar, jadi ya aku ikutin, yang menurut aku sangat menarik. Ya, walaupun mungkin ditujukan secara nggak langsung buat yang muda-muda, jadi ya walaupun waktu juga sudah lewat, setelnya, tapi bagian aku menarik, jadi aku ikutin. Jadi, udah bisa mungkin ikut. Terima kasih, Mbak Erisita. Terima kasih, Mas Yuswandi. Maka juga udah mau sharing-sharing dikit ya. Semoga dengan join di workshop kita kali ini, bisa menambah, temuk, buat teman-teman semuanya, gitu ya, aku harapannya. Thank you, Kak Yuswandi. Kembali, thank you. Oke, mungkin, nanti, Nah, lanjut ke rakyat selanjutnya nih, kita, aku mau info juga, sebenarnya, Unity Fest 2021 ini, itu adalah bagian dari Mata Kuliah Perencanaan Event Departemen Komunikasi Universitas Air Langga. Nah, jadi sebenarnya, sekali lagi kita bakal ada kesempatan dari Pembina Mata Kuliah Perencanaan Event, tapi, sayangnya, Bu Radik, sepanggup Pembina Centrum, belum bisa hadir, untuk kasih, mungkin langsung, aku lanjutkan dulu, ke Ketua Panitia dari Unity Fest 2021. Selanjutnya, aku mau panggil, Kak Michelle Asal-Sanjila, selaku Ketua Panitia Unity Fest 2021. Halo, Kak Michelle. Oke, Kak Michelle, ya sudah jahit ya, mungkin, waktu sudah tersepat, diperselahkan untuk Kak Michelle. Dulu, aku sudah mendengarkan, Halo? Soalnya, aku sudah terdengar belum ya? Kedengaran, Kak, tapi kecil banget. Tidak bisa. Tidak bisa, tapi agak nunduk nih, kayaknya. Sudah kesalahan di klik gitu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Di sini, aku mau mengucapkan terima kasih untuk kurat, Mbak Rani, dan Mas Kusus, selaku pembina dari Matangkulia Rencanaan Event. Sehingga kami memiliki wadah untuk mengadakan acara pada siang kali ini. Meskipun tim dosen belum bisa hadir, kita doakan semoga nanti para dosen bisa menyusul. dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memeriakan workshop Unity Festival. About how to create your digital aura bersama Bang Lukman Benjamin. Saya dan teman-teman panitia di sini mengadakan acara pada siang hari ini berdasarkan keresahan yang juga kami rasakan. Karena itu juga, kami berharap acara ini dapat memberi manfaat kepada teman-teman semua ya. Mungkin itu aja sih, semoga acara pada siang hari ini lancar tanpa adanya kendala. Selamat bersenang-senang teman-teman dan semoga harinya menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Michelle. Ya itu dia tadi nambutan dari Kepala Panitia Unity Fest 2021. Nah, selanjutnya aku juga mau usyapin lagi nih ada kifat yang juga mendukung penegaraan acara Unity Fest 2021 dari mobil bekas DTC. ini cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin mau cari mobil bekas tapi kondisinya masih kayak mobil baru boleh langsung datang ke supermarket mobil bekas DTC Wonokomo lantai 5 dan 6. Nah, jadi teman-teman FYI di DTC Wonokomo lantai 5 dan 6 ini di supermarket mobil bekas menyediakan lebih dari 500 unit mobil bekas yang kasih berkualitas seperti baru gitu. Jadi, kualitasnya nggak perlu dilakukan lagi meskipun mobil bekas tapi teman-teman bisa ngerasain mobilnya kayak mobil baru gitu. Nah, teman-teman juga bisa datang ke DTC Wonokomo yang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nah, buat teman-teman semua nggak perlu ragu lagi nggak perlu bingung-bingung kalau mau cari mobil bekas kemana langsung aja ke DTC Wonokomo lantai 5 dan 6. Kita juga hubungi nomor teleponnya di 031-848-238081. Nanti mungkin teman-teman panitia boleh kirim ya di chat blog Zoom supaya teman-teman participan kalau mau beli mobil bekas langsung aja ke DTC Wonokomo lantai 5 dan 6. Nah, selanjutnya aku mau langsung nih ke acara ini kita yang mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi ya buat ngobrol bareng-bareng sama Bang Ben yang udah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kita bakal ngebahas soal how to get your digital aura. Jadi, gimana sih caranya get aura digital gitu bareng Bang Ben. CEO and founder Freddy Fox broadcast CEO Freddy Fox and broadcast jadi Bang Ben mungkin aku mau sapa Bang Ben dulu. Halo Bang Ben udah join di sini ya. What's up? Halo. Hai Bang Ben. Asik nih Bang Ben udah join. Mungkin aku mau sapa-sapa dulu nih Bang Ben gimana kabarnya? Udah ready ya? Ready. Siap. Siap banget. Oke, mungkin kami kabur lama-lama lagi karena teman-teman udah nggak sabar banget untuk denger apa yang materi dari Bang Ben. Jadi, selanjutnya waktu dan tempat aku persilahkan untuk Bang Ben. Silahkan Bang. Thank you. Ini aku sharing screen ya berarti ya. Oke, sebentar. Wait. Oke. Sebelumnya di sini ada seratus ya hampir 200 orang ya. Hampir 200 orang. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bakal ngebahas dan gue bakal ngebawain materi tentang How Build Your Digital Aura. Jadi, gue bakal kasih judulnya juga sesuai dengan yang apa yang dia pengen ya. Digital Aura. Aura digital gitu kan. Apa sih Aura Digital? Nah, kita bakal bahas. Dan, gue pengen sebelum kita mulai gue pengen lihat muka-mukanya dulu nih. Kok kayak pada ini ya. Off cam-nya. Boleh di-onin dulu mungkin cam-nya biar kita lebih seru. Karena tak kenapa kata sayang sih. Oke. Sebentar. Sebelumnya. Ya, karena tak kenapa kata sayang. Jadi, menurut gue kita harus open cam dulu sih semuanya. Gue pengen lihat muka-mukanya. Gue pengen lihat muka anak-anak yang semangat hari ini untuk ikutin kelas ini. Ah, nice. Halo guys. How are you? Selamat. Sekarang jam berapa ya? Oke, jam 1. Selamat siang semuanya. Calan-calan orang-orang sukses ke depannya. Oke. Kita akan kata sayang. Sebelumnya kita kenalan dulu. Halo guys. My name is Lukman Binjamin Mulya. I am the CEO and slash co-founder and slash lover of QtVox Broadcasting Network. Kenapa gue bilang lover? Karena kalau lo gak cintai apa yang lo bikin is nothing. Cintai apa yang lo bikin. Dan sebenarnya ini kan pendek banget karena gue gak even satu hari pun gue gak bakal cerita semuanya yang udah gue pernah dapetin dan udah pernah gue lewatin selama at least gue jadi entrepreneur terus kita 13 tahun dari dari gue umur 18 tahun sekarang gue 31 tahun. Hampir 12-13 tahun. Dan rangkuman gue selama 2 tahun di Creative Fox dan bergelut di bidang ini di bidang digital content marketing atau digital marketing. So nanti kalau nanya dan ternyata belum cukup pertanyaannya belum kejawab lo boleh DM gue dan kalau misalkan gue ada waktu pasti gue bales. Oke ini Instagram gue kalian boleh follow. And oke sekarang kita masuk ke materinya personal branding. Ya berarti kan ya aura aura itu kayak apa dan personal branding itu apa. Jadi menurut gue hal yang paling penting dari semuanya itu adalah personal branding. Apa itu personal branding? personal branding adalah bagaimana caranya lo mau dikenal sama orang di luar sana. Misalkan lo as a beauty vlogger atau as a Creative Fox as a media yang youth anak muda banget terus apa namanya seru banget gitu-gitu kan. Dan akhirnya lo bisa apa ya lo bisa lo bisa mengenal Creative Fox as a media anak muda yang sangat apa namanya apa fun gitu kan. Yang sangat impactful juga karena kita kasih beberapa insight. So ini lo harus decide di awal. Lo mau jadi apa. Karena gini di dalam internet sekarang lo gak bisa memilih beberapa karakter untuk lo jalankan. Jadi ini sangat penting sekarang ketika lo harus menjadi seorang internet personality lo harus punya personal branding. Dan bagaimana cara membuatnya dan bagaimana langkah-langkahnya untuk lo bisa memiliki personal branding yang kuat. ini akan kita bahas selanjutnya. Dan sebelum itu semua menurut gue kita harus tahu dulu cara kita untuk membuat personal branding adalah harus dengan cara yang kreatif. Berarti lo harus berpikir gimana caranya sih dan itu harus berpikir cara kreatif dan gue pengen lo kasih definisi kreatif menurut gue dan menurut Creative Fox ya. Kreatif adalah bukan cuma solving problem menyelesaikan masalah dengan cara yang unik ini dulu ya ada tiga poinnya. Kreatif adalah memecahkan masalah. Kalian mungkin boleh catat yang mau catat ya. atau boleh capture juga nanti boleh tag gue di Instagram. Yang pertama adalah bagaimana caranya memecahkan masalah. Itu dulu. Berarti kan kalau misalkan lo harus solving problem dengan cara yang kreatif berarti ada masalahnya pertama. Yang dua adalah dengan cara yang unik. Jadi percuma kalau misalkan lo solving problem tapi caranya yang enggak unik menurut gue itu enggak masuk list checklistnya kreatif gitu. Jadi solving problem dengan cara yang unik nah orang banyak banget lupa hal yang terakhir ini yaitu namun efektif gitu kan. Contohnya seperti kalau misalkan yang umum mungkin kita lihat Gojek gitu ya. Oke dia sebenarnya ojol biasa apa namanya ojol ojek online jadi ojek konvensional ya kan dan masalahnya problemnya adalah macet di jalan gitu kan. Oke berarti gue harus solving problem gue harus bikin platform untuk apa namanya transportasi itu satu. Kedua dengan cara yang unik akhirnya dibikin Gojek mungkin Gojek juga inspiring by Uber dulu ya di luar dan oke berarti disana pakenya mobil berarti di Indonesia orang suka pake motor dan akhirnya dia adapt dan menggunakan motor gitu kan sebagai solusi yang unik gitu kan tapi juga efektif dengan akhirnya Gojek develop dirinya dan dia menggunakan apa ya unlock pasar yang baru seperti GoFood GoLife dan yang lain-lainnya berarti kan efektif dan gue yakin lo semua belum pernah eh gak ada yang gak pernah pake Gojek gitu so berarti efektifitasnya itu berjalan gitu jadi kita lihat dulu disini basic dari segalanya personal branding kah bikin konten kah apapun itu atau kalian bikin usaha buka startup yang paling penting adalah kreatif dulu dan apa itu kreatif ini tadi udah gue jelasin so apakah ketika kalian solving problem atau membuat sebuah misalnya gini misalnya kalian di sebuah kampus tiba-tiba cewek-cewek yang pake hijab oke gue jualan hijab oke hijabnya berarti harus itu solving problemnya yang kedua kreatifnya oke hijab lu mau kayak gimana bentuknya mungkin dengan bentuknya berbeda tapi juga efektif apakah hijab itu adem misalkan dipake ataukah hijab itu bisa dipake di segala occasion misalkan mau kondangan gue bisa mau ke kampus gue bisa itu jadi efektif so tiga poin ini penting banget untuk kita memulai crafting the personal branding untuk diri kita sendiri oke yang selanjutnya nah yang paling penting dari personal branding adalah first impression sebagai contoh ya gue kasih contoh mungkin lo tau band yang namanya under the backbone masih inget gak yang sempurna masih inget gak yang namanya siapa ya kok gak ada namanya ya disini gue pengen sebut nama gak ada namanya yang gak keluar oke pasti lo tau lagu itu ya gue gak tau ya mungkin gue gue senior milenials dan lo genzi gue gak tau lo tau lagu itu kok enggak tapi lagu sempurna itu dikeluarin sama under the backbone dan mereka itu adalah band metal oke band rock ya sorry bukan metal dia band rock dan lagu sempurna lagu sempurna adalah lagu kedua ya kan lagunya cengeng ya kan gitarnya akustik gitu-gitu dan seandainya under the backbone mengeluarkan lagu sempurna di awal maka dia akan dicap jadi band yang cengeng band pop gitu kan tapi karena dia ingin dicap sebagai band rock akhirnya lagu pertamanya itu gak itu gue lupa lagu pertamanya apa cuman seinget gue lagunya genre-nya rock sedangkan dia memang band rock cuman dia melihat pasar dia melihat peluang bahwa Indonesia suka lagu yang mellow suka lagu yang apa ya tentang cinta akhirnya keluarin lagu sih sempurna itu nah tapi kalau Andre ada backbone keluar dengan lagu sempurna maka first impression dia adalah sebagai band cengeng sama seperti yang lain kayak peter-peter band pop biasa gitu kan top 40 lah dan akhirnya dia berpikir bahwa first impression penting dan akhirnya kick off-nya bener gitu kan jadi kick off pertama ini harus sangat hati-hati lu mau jadi seperti apa contohnya gini gue gue di instagram branding gue adalah ya merubung gue bekerja di perusahaan yang kreatif branding gue harus kreatif gue harus disitu gitu kan itu ranah gue itu path gue so gue membagikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kreatifitas gitu kan lu bisa mungkin liat feed instagram gue betul memang gue bukan orang yang suka pake kamera belakang nanti itu kita omongin karena berhubungan sama ini juga sorry pake kamera depan gue gak suka yang gue gak suka mendokumenasikan diri gue sendiri lah gitu gue lebih ke environment lingkungan dan apa yang lagi gue kerjakan atau di story pun biasanya gue jelasin apa yang sedang terjadi di creative fox keseruan disini atau apa sih tujuan gue dengan bikin creative fox gitu-gitu biasanya itu gue gue bagikan dan akhirnya gue memang udah udah sering apa ya berbagi di seminar gini dari tahun 2014 so itu udah menjadi personal branding gue as an entrepreneur as an seorang entrepreneur di Indonesia sebagai pengusaha gitu akhirnya gue bisa berdiri dan bisa duduk disini pun bisa hadir depan kalian siang ini adalah karena personal branding gue personal branding gue itu adalah seorang entrepreneur seorang entrepreneur yang kreatif kreatif entrepreneur gitu kan dan ketika ada sebuah seminar yang berhubungan dengan masalah ini akhirnya gue diundang sebagai expert itu personal branding itu gue bikin gue build dari tahun 2013 sampai sekarang 2021 lo bisa hitung beberapa tahun sendiri untuk bikin itu dan menurut gue personal branding gue akhirnya sukses bisa gue apa ya tanamkan gitu bisa gue tancapkan dan orang sekarang tahu gue sebagai entrepreneur dan banyak banget temen-temen gue juga yang kalau misalnya mau bikin usaha apa sih tanyanya gue pertama kali dan apapun usahanya gitu kan gue gak pernah bikin usaha di bidang FNB dan mereka nanya FNB gue kayak what the fuck gue gak paham cuman ya dasar-dasar entrepreneur gue kasih lah gitu yang paling penting adalah dalam membuat konten digital yang paling penting adalah first impression jadi lo mau dikenal sebagai apa ya kan lo mau dikenal sebagai orang yang kayak masa bodohan lo mau dikenal sebagai orang yang beragama mungkin lo bisa berarti lo nanti bakal ke masjid ketika lo mau sholat lo ngomong misalnya kayak gitu atau ya itu itu balik ke diri kalian sendiri ya kalau misalkan bisnis agama atau mungkin gue mau dilihat gue yang urakan misalkan oh ya lo ngomongnya gak disensor gitu loh kayak rezarab misalkan ya kan dia ngomong kayak wah harus gue sensor tuh kalau gue ngomong itu lah berarti personal branding dia adalah masa bodoh ada yang personal brandingnya apa ya nyemangatin banget misalkan ya gue gak mau sebut merek cuman beda-beda lah ya ada cewek yang gue pokoknya gue hijabers tapi gue peduli sama apa namanya penampilan gue akhirnya dia pake skincare jadi beauty vlogger ada juga yang oh gue pejuang jerawat nih pokoknya itu pasarnya adalah pasar orang-orang yang berjawat bergerawat dan dia sampai sebegitu niche-nya sebegitu mengkerucutnya gitu loh dan lo harus harus menjadikan itu sebuah power atau kick off pertama untuk lo bisa dikenal dan jangan pernah berubah konsistensi juga penting so ketika lo udah memilih satu karakter jadi kayak lo bayangin kita ada di sebuah drama ya kita ada di sebuah drama musikal dan lo mau jadi apa disitu lo mau jadi peran utamanya kah lo mau jadi peran pembantunya kah lo mau jadi yang cuman nari di belakang kah so lo harus memilih pertama step pertama lo harus memilih first impression lo mau dilihat seperti apa dan itu harus berkelanjutan oke lanjutnya target audience jadi sebelum lo memilih itu lo juga harus tau target audience jadi percuma lo bikin oke bang gue mau jadi entrepreneur gitu nah yang lo siapa gitu lo mesti tau dulu dan kalau misalkan lo gak tau lo gak bisa membidik mereka secara tepat gitu kan sekarang lo harus tentukan target pasar lo dulu ya kan untuk bisa menebarkan aura lo kita ngomongin aura nih berarti kan aura lo sebagai seorang let's say misalkan moto vlogger ya kan berarti kan target lo adalah target audience gue adalah cowok gue mau yang millenials Gen Z umurnya 19 sampai 20-32 tahun itu lo mesti buat dulu di awal sebagai base nya jadi nanti how you deliver ya kan how you communicate itu juga beda misalkan target lo bawa bapak Gen Z apa namanya Gen X lo gak mungkin kayak lo gue gak masuk ke mereka so itu juga harus lo harus tau dulu target audience lo mau apa bagaimana cara melihatnya mungkin bisa melihat dari visitor Instagram lo kalau misalkan lo bikin Instagram lo bisnis lo bisa tau oke ini berapa sih kotanya mana aja gitu-gitu so ini menjadi penting setelah tadi lo tau first impression lo apa oke untuk memilih itu lo harus memilih dengan cerdik sih menurut gue jadi lo gak bisa cuman base on apa ya base on ah feeling gue kayaknya ini pasar gue gak bisa semuanya harus base on data cerdik ini the whole package ya gitu kan lo harus base on data creative folks so far kita selama 2 tahun ini gue semua menjalankan base on data yang gue tarik dari US utang dari US kayak misalkan apa sih pasarnya sekarang oke genzi millennials oke apa namanya behavior mereka kayak apa gue bahkan sampai sedetail itu untuk mencari tau kira-kira mereka itu kesukaannya apa habit mereka seperti apa gitu-gitu jadi menurut gue lo harus dan lo harus mendalam untuk riset pasar lo atau target audiensnya itu seperti apa dan selanjutnya adalah niche ini juga penting banget jadi di tahun 2013-2014 mungkin lo bisa lo punya vlog lo ngomongin makanan tapi juga lo as a motor vlogger tapi lo juga punya cewek misalkan oh ini hidupan gue sama pacar gue atau hidupan suami istri misalkan tapi si suaminya ini juga ngomongin teknologi misalkan terus juga suka motor nah dulu bisa 2013-2014 in the nowadays lo gak bisa ngelakuin ini lo harus sangat-sangat mengkerucut gitu kan kayak misalkan lo beauty vlogger ya beauty vlogger aja lo gak bisa ngomongin makanan oke ini penting banget ya ini based on data ini bukan kata gue dan kritik box pun menjalankan data yang gue dapet ini gitu kan jadi menurut gue menjadi niche itu merupakan hal yang sulit karena apa lo harus mengenal diri dulu sebelum lo tau lo mau jadi apa lo harus tau diri dulu seperti apa dan strong point dari diri dulu ketika lo udah tau itu akhirnya lo bisa memilih untuk oke niche gue nih gitu niche tuh sangat niche tuh bukan cuma sekarang gini oke gue cowok suka motor itu kan hal yang sangat biasa tapi niche-nya lagi apa oke gue suka motor dan gue suka sport sport gue apa gitu kan oke sport gue adalah bola misalkan berarti lo sebenernya seorang motor vlogger yang gak harus lo jelas gue naik motor tapi gue ke lapangan bola niche tuh tetap lo adalah cowok yang suka main bola misalkan berarti turunannya kemana nih oh besok berarti lo akan di endorse sama siapa sama siapa apa namanya orang-orang yang jual sport gear terus juga misalkan tempat futsal misalkan atau hal-hal yang berbau olahraga lah misalkan kayak gitu jadi lo juga harus tau nanti kira-kira yang endorse gue bakal siapa sih kalau gue ngomongin keuangan yang endorse gue bakalan bank yang endorse gue bakalan hal-hal yang berbau dengan keuangan kayak gitu-gitu jadi lo juga mesti tau lo mau di endorse sama siapa lo bisa bikin dari sekarang gitu loh kalau lo food vlogger lo gak mungkin dikasih makeup kalau lo beauty vlogger gak mungkin lo ya kadang ada beberapa cuman jarang banget rare banget ketika lo tiba-tiba diundang ke restoran dan lo harus review makanan it's not your expertise gitu itu bukan expert lo so niche-niche ini menjadi penting karena lo tau lo siapa lo tau value proposition lo lo tau dimana lo berdiri gitu so ini juga penting untuk bisa menebarkan aura lo dengan karena lo niche gitu kayak misalnya lo kenal gue sebagai oke gue bank ben dia punya perusahaan yang kreatif dia entrepreneur udah branding gue disitu that's it gue sebagai entrepreneur gue kerucetin lagi kreatif entrepreneur disitu dan gue suka empowering the youth anak muda that's why gue gue suka banget nginya seminar karena gue pengen banget nyemangatin kalian gitu oke selanjutnya next sorry adalah ini dia pasarnya tadi kan kita ngomongin pasar bang pasarnya siapa sih gitu kan kita bingung gitu kan lo gak tau pasarnya siapa dan kira-kira kita harus menuju target audiensnya kemana oke ini ada dua pertama adalah Gen Z dan Millennials gue pengen coba sekarang kalian angkat tangan open camp kira-kira siapa disini yang umurnya 18 sampai 23 tahun please hands up oke lumayan banyak ya oh yang lain udah tua-tua nih kayaknya ya 30-an ya nice oke berarti banyak nih ya Millennials banyak dan aduh sorry ini kayaknya go food gue deh oke jadi banyak nih ya Millennials ya nah gue pengen kasih tau habit lo kayak apa mungkin lo sendiri pun gak tau kira-kira gue tuh behavior gue kayak apa sih gue tuh orang yang kayak apa sih ini gue kasih tau ya jadi gini ada dua perbedaan yang sangat masif diantara Millennials dan Gen Z gue bisa ngeliat muka gue sendiri ya sekarang oke sebentar oke ada dua ada dua perbedaan yang sangat masif dari dua generasi ini emang kesana kayaknya mereka tuh sangat berdekatan gitu generasi yang saling bersentuhan gitu tapi ini sangat-sangat berbeda mungkin Millennials gue bisa bilang generasi 90-an ya mungkin lo yang tau bahwa apa ya nonton-nonton Power Rangers awal-awal lo apa ya ya pokoknya tau lah main-mainan-mainan zaman dulu ya kita masih main tajongkok kita masih main petak umpet gitu-gitu ya mungkin kayaknya kalau kalian ngerasain tapi gak yang se-kental itu gitu gak sedip itu gitu tapi kalian pasti tau gitu kan main karet kalau cewek-cewek main bola yang dilampak-lampak namanya bola bekel gitu-gitu itu Millennials generasi Millennials dan Gen Z adalah generasi yang hidup di jaman generasi yang hidup di jaman internet dan mereka punya dua habit yang berbeda habit yang pertama Millennials adalah Millennials adalah generasi yang suka consume konten aja nih kalian please dengerin baik-baik ini bener-bener data yang legit yang valid yang gue dapet dan gue jalanin akhirnya works oke yang pertama Millennials itu adalah generasi yang suka consume konten aja dia suka consume consume konten dengan kayak kalau gue pribadi gue cuman kayak oke gue scroll instagram nice nice udah gitu loh gue happy dengan itu tapi kalian as a Gen Z kalian adalah generasi yang suka ada di dalam konten kalian bukan cuman consume aja tapi kalian suka ada di dalam konten tersebut that's why TikTok laku kenapa TikTok laku karena ya gue pengen gue jadi mau jadi artisnya gue mau jadi objeknya ya kan akhirnya kamera ditaruh lu pake kamera depan lu joget-joget atau apalah bikin apapun itu tapi pasti ada muka ya gak mungkin gak jarak banget TikTok yang gak ada mukanya gitu kan so kalian adalah generasi-generasi yang suka ada di dalam konten eh gue boleh angkat sebentar gak sih boleh ya sorry-sori halo pak bentar-bentar bentar-bentar halo pak kita bisa paman aja ya pak oke thank you aduh sorry ya guys oke jadi si Gen Z ini adalah orang yang suka ada di dalam konten dan mereka juga punya habit juga bahwa Gen Z itu suka sesuatu hal yang genuine mereka suka sesuatu hal yang asli that's why gini lu tau cimoe montok gak atau KKZ aku bukan boneka gitu-gitu ya lagunya nah mereka itu kan gini oke lu liat cimoe montok dia bukan cewek yang wah kayak cewek Instagram ya kulitnya bersih terus dia rumahnya bagus dia jalan-jalan kesini-kesini no cimoe montok comes up with rumahnya yang hampir hubung mungkin kita bisa bilang dengan dianya yang seperti itu kayaknya gak ngerawat diri kayaknya dia orang susah banget kelihatannya tapi orang gak peduli di tiktok gak peduli tapi yang orang peduli adalah cimoe montok jujur oh iya dia jujur kok rumah dia jelek dia gak pura-pura gak harus ke orang-orang Instagram yang harus ke cafe dulu mereka baru foto gitu-gitu dan Gen Z artis kalian suka hal itu kalian suka hal yang gue mau orang jujur gitu loh kalian tuh suka hal yang kayak gitu dan akhirnya tidak ada batasan di tiktok gitu kan karena generasi millennial harus punya habit seperti itu dan kalian very genuine kalian tuh asli gitu gak suka satu hal yang ada kepala suar ada gimmick dan kalian juga punya habit yang namanya banner blindness jadi mata kalian tuh punya filter dimana kalau ada banner di pinggir jalan kalian gak bakalan lihat banner yang pop-up di handphone itu masih kalian langsung close-close-close-close kalian benci iklan that's why Creative Fox revenue stream revenue stream adalah cara kita mendapatkan duit dengan cara native ads native ads adalah iklan yang ada di dalam konten dan akhirnya lu gak berasa ngeliat iklan contohnya kayak video Creative Fox semuanya itu iklan tapi mungkin kalian gak iklannya dimana ya itulah native ads jadi ke depan kita gak bisa yang kayak oke ini adalah minuman enak ayo kita minum nah gak bisa itu gak akan it doesn't it doesn't gonna work so gimana caranya ya dengan cara yang pintar mungkin kalian coba taruh aja gitu-gitu so ini dua dua pasar yang sangat berbeda dan biasanya pasar the main market is genjian millennial so kalian harus mendalami ini dan tadi gue udah kasih beberapa insight tentang habit dan juga behavior mereka selanjutnya nah sekarang ini juga penting how we communicate in the future jadi ini kemarin gue baru seminar juga gue seminar maraton kemarin hari ini sama bedong jadi ini seru banget bahasannya mirip-mirip gitu tentang digital content dan digital aura dan disini setelah lu memilih untuk lu mau menjadi apa dan sekarang bagaimana caranya lu menyampaikan itu kan gitu kan bagaimana how you deliver your message gitu kan supaya message ini masuk ke mereka dan dapet akhirnya oh si A ini oh si B ini motoclogger gitu-gitu ya nah ini gimana caranya kita how we communicate in the future lu mesti tau dan ini ada tiga tiga jalannya untuk kita berkomunikasi di masa depan stop oke apa sih tiganya itu bang oke ini gue jelasin yang pertama adalah one to one yang kedua adalah one to group yang ketiga adalah one to many oke kalian boleh capture ini penting banget dan gak ada dimana-mana gue yakin one to one one to group sama one to many apa perbedaan ini one to one adalah sebuah konten yang lu bikin yang akan di-share ke satu orang ke satu orang contohnya gini kayak lu sama pacar lu tiba-tiba lu ngomongin konten tentang cinta misalkan tiba-tiba cewek yang ini adalah begini-begini pasangan lu bikin quotes gitu ya itu ketika cewek lu atau cowok lu ngirim konten itu ke whatsapp lu at least dia gak di instagram ya atau gak di instagram ya oke eh yang liat ini deh gitu kan akhirnya apa namanya oke dan akhirnya lu mengirim ke satu sama satu orang gitu kan biasanya itu konten-konten yang personal atau misalkan lu ke ibu lu mam liat dia ada konten ini gitu segala macem itu one to one and next one to group one to group adalah konten yang lu kirim ke grup whatsapp lu misalkan ciwi-ciwi ini misalnya punya grup whatsapp gitu-gitu kan tiba-tiba lu ngeliat sebuah postingan tentang ini apa namanya skincare baru misalkan oh ini ada skincare baru gengs gitu kan hey girls ini ada skincare baru lu kirim ke grup whatsapp itu namanya one to group sama one to many one to many adalah semua hal yang lu bagikan di story lu misalkan lu ngeliat postingan creative fox gitu kan tentang motivational gitu kan tiba-tiba lu repost itu adalah one to many nah lu harus bisa mengincar ini lu harus punya tiga konten yang berhubungan dengan ini ada konten yang berhubungan untuk satu ke satu orang dikirimnya ada konten yang berhubungan dengan grup mereka ada konten yang berhubungan dengan banyak orang gitu kan so lu mesti tau dulu kira-kira konten lu itu akan disebarkan kemana dengan tiga jalan ini jadi lu jangan bikin konten yang cuman yaudah deh gue personal aja deh ngomongin tentang cinta doang dan nanti itu ke one to one terus pasti itu juga pasti ada ada orang ada bosannya dan menurut gue langkah lebih baik ketika lu bisa ketiga-tiganya ya kan atau at least satu lah one to many gitu loh karena kenapa gain followers nomor satu adalah dari one to many berapa banyak orang yang reshare feed lu something on your feed to their stories instagram stories so itu penting banget jadi menurut gue apa yang dilakukan Creative Fox itu bisa ada yang one to one ngomongin satu persatu ada yang one to one ada yang one to many ini caranya dan kalian harus tau dan kalian udah tau tadi oke ini penting banget jangan lupa di capture selanjutnya ini menjadi ini menjadi ini menjadi menarik karena lu bisa lu bisa menyebarkan aura lu di di social media dengan mudah karena kenapa lu semua adalah key opinion leaders atau key OL atau kita terkenalnya sebagai influencer gitu kan dan lu semua lu semua 100 sekian orang kalian semua adalah influencer ya kan kenapa kalian influencer karena sekarang tuh influencer kita mesti kita mesti satu satu vision dulu ya kita satu pemahaman dulu bahwa influencer bukan cuma orang-orang yang punya followers banyak influencer juga kalian pribadi as an individual kalian juga seorang influencer why? contohnya gini mungkin lu ada yang punya bokap masih belum terlalu tua dan lu anak pertama dan lu punya adik kecil sekarang lu umur 20 tahunan ketika lu jalan-jalan bokap lu nyetir nyokap lu di samping ada lu di belakang sama adik lu bokap lu gak mungkin kayak ide-ide kayak oke nak sekarang kita ke union makan burger gak mungkin pasti bokap lu nanya deh yang enak tuh makan gimana ya karena kalian anak yang hidup di jaman ini kalian cuma bener gak masih ada yang relate jadi kayak berhubung kalian yang hidup di jaman ini kalian tuh kan kayak oh gue liat nih ada cafe bagus di instagram cafe bagus di tiktok gitu misalkan dan kalian akhirnya memberikan opini kalian gitu kan kalian sebagai leader dari opini itu ke keluarga kalian keluarga kecil kalian gitu kan dengan keluarga yang 4 orang ini gitu loh oh iya pak ada cafe disini bagus kesini dan bokap lu gak mungkin kayak ah bagusan disini bagusnya no jarang banget boomer yang kayak gitu gitu atau enggak gue ada cerita yang real this is real life ini fakta gitu kan bahwa ada jadi salah satu founder disini itu CMO kita bapaknya itu CEO advisor di Indosat gitu kan terus one day sepatunya dia rusak dan akhirnya dia ke mall dan sama adiknya temen gue itu yang umurnya seumurkan kalian terus dia ngomong pah jangan pake pantofol dong kalau ada Jumat pake batik coba deh pake sneakers akhirnya bapak ini beli sneakers beli sneakers dan mereka kerja bapaknya kerja terus di orang kantornya ngeliat bumer-bumernya eh kok keren sih sepatu lo gitu-gitu dan akhirnya minggu depannya hampir setengahnya orang yang nanya itu pake sneakers juga ngikutin si bapak-bapak ini dan bapak-bapak ini digiring oleh siapa key opinion leadersnya siapa adalah adiknya temen gue ini yang umurnya 20 tahunan yang seperti kalian atau di rumah deh misalkan aduh deh kursi kita rusak belinya gimana ya lo pasti ngomong oh febelio aja pak oh kita ke IKEA aja yuk gitu kan karena kalian selain mau beli bagus kalian mau foto-foto juga di IKEA misalkan kayak gitu pasti seperti itu dan makanya gue bilang every one of you every each of you is key opinion leaders so apa namanya semuanya itu powerful dan apa namanya hati-hati dalam lo membagikan sesuatu gitu-gitu karena lo bisa menjadi apa ya center of opinion gitu kan apalagi sekarang misalkan banyak konflik apa segala macem hati-hati dalam berbicara hati-hati dalam menentukan misalkan gini lo adalah orang-orang yang gak ngomongin politik ya kan sebagai aura lo gue aura gue udah fun gue ngomongin politik jangan sekali-kali ngomongin politik di Instagram lo atau gue memang orangnya politik banget gue pengen gue bikin mau bikin gue mau jadi caleg di 2024 gue harus ngomongin politik dari sekarang that's your personal aura ya kan so lo silahkan ngomongin politik gitu kan tapi ketika gue orangnya yang gak humanis nih gue orangnya urahan banget lo gak bisa upload orang-orang yang susah misalkan bantu dia gak bisa tapi ketika lo mau brandingnya lo gue orang yang baik lo boleh upload mereka dan disini bisa menjadi ada dua mata uang ya dua sisi mata uang lo bisa membuat itu menjadi fake atau membuat itu menjadi beneran lo ya itu that's yours itu kembali ke kalian cuman saran gue lo percuma fake kenapa? karena kenapa? tadi kita lihat Gezi yang memilai nilas dia punya habit yang mereka suka satu hal yang genuine dan mereka bisa tau mereka adalah auditor terbaik ketika lo fake atau enggak so hati-hati itu dia kalian semua lucky OL nah untuk bisa membuat ini udah ending-ending abis ini gue pengen ngobrol sama pendentia karena tadi gue sempat ngobrol jadi tak kenal jadi gue gak sayang nih supaya sayang nanti kita ngobrol jadi gini bagaimana caranya untuk bisa lo akhirnya crafting your aura gitu kan akhirnya bener-bener kayak orang gue orang kenal gue seperti apa yang gue pengen making up mistake bikin semua gitu loh mungkin lo tiba-tiba dibilang pansos lah banyak hal gitu menurut gue itu loh itu adalah hal yang normal gitu loh ketika lo membuat kesalahan karena menurut gue salah itu gak salah kita punya hashtag yang salah itu gak salah jadi apa namanya ketika lo membuat kesalahan kesalahan itu akan nge-lead akan ngebawa lo ke sebuah pengalaman yang akhirnya lo bisa menjadi lebih baik jadi jangan pernah takut tentang kesalahan lo jangan pernah takut tentang salah lo jangan takut untuk membuat salah tapi jangan salah terus karena kalau gak salah terus lo artinya keledai disini pun gue memberikan stage buat anak-anak magang even anak magang gue berikan stage silahkan bikin konten silahkan mau bikin apa tapi kalau salah sekali oke kita brief kita lihat kita solve kedua salah oke gak apa-apa ketiga salah itu berarti keledai jadi lo gak belajar dari kesalahan jadi lo harus banyak bikin salah sih menurut gue karena apa lo harus banyak bikin salah karena your best teacher is your last best text ketika lo bikin salah hari ini aduh gue gak belajar was kemarin gue caur berarti itu adalah perjalanan terakhir itu guru terakhir sorry pengalaman terakhir adalah guru terakhir jadi menurut gue ini apa namanya ini ini motivational ya bahwa ketika seseorang keluar dari safe zone keluar dari masalahnya mereka mereka gak akan pernah develop dari mereka mereka gak akan tambah mature mereka gak akan wise atau benjana jadi as in as in human karena mereka dari semua itu kenapa kebanyakan dari kalian habitnya juga gitu kalian tuh takut takut melangkah karena kenapa kalian tuh generasi yang dengan habit overthinking terakut gitu pasti kalian sering banget overthinking kayak mau jadi ini nanti diliat orang gimana ya ah masa gue jadi vlogger sedangkan hidup gue aja pesek ah gue mau gini kulit gue hitam ah ah gue gini motor gue masih super gue gak bisa lah harusnya motor gue ninja kalau lo menjadi motor vlogger no just do your best and the rest will follow gitu lakuin aja apa yang lo bisa lakuin yang terbaik selalu lakuin yang terbaik dimanapun di kampus lo di rumah lo lo cuma suruh cuci tapi gak seperti selah itu misalkan atau gak di kampus oke di KA kampus gue jelek kok gue lus gitu-gitu doang no it's not about mereka it's all about you gitu kan itu semua bakal kembali ke lo lo berobot-obot baik lo berobot-obot buruk semua bakal kembali ke lo jadi jangan selalu kayak disini jangan selalu diketek ibu lo gitu please please main please liat dunia luar gitu loh bahwa dunia tuh gak sespeat yang lo kira jadi dengan bikin salah menurut gue lo bisa bikin apa ya bikin personal branding lo lebih cepat gitu as soon as possible it's very good karena menurut gue kita menjadi expert nantinya di umur di umuran gue 31 tahun gue masih berjuang gitu loh untuk membuat perusahaan semakin besar semakin besar as an holding company cuman kalau kalian bayangin kalau kalian di umur 25 terus kalian udah di posisi gue sekarang umur 30 lo udah financial freedom lo gak harus ngapa-ngapain lagi tinggal lo cang-oncang kaki semua perusahaan lo di jalan duit yang bekerja buat lo sekarang gue masih bekerja buat uang di umur gue 31 tahun dan gue ngapain semua kalian kayak gitu so banyak bikin salah jangan pernah takut dan untuk bisa memiliki personal branding yang oke lo harus kreatif nah jika ingin menjadi tergantikan atau kreatif lo harus sebentar lo harus unik nah bagaimana cara yang menjadi unik jika yang menjadi unik lo harus kreatif karena gini ketika lo ingin punya sebuah personal branding lo harus unik lo harus berbeda dengan yang lain kalau lo sama aja itu gak itu gak works lo harus unik untuk menjadi memiliki personal branding atau aura di internet yang oke dan untuk menjadi kreatif stop dengerin ngomong orang-orang gak percaya sama mimpi-mimpi lo mereka gak ngasih lo makan mereka gak bayarin lo sekolah rumput tetangga selalu lebih hijau please inget itu rumput tetangga selalu lebih jauh tapi liatlah ke bawah karena lo akan bersyukur dan orang yang paling beruntung menurut gue adalah orang yang bikin banyak salah dan orang-orang yang bersyukur so my name is thank you very much guys that's it sorry ya kalau cepet-cepet karena gue pengen ngobrol sama panitianya halo MC nya mana nih wow 215 orang banyak banget kemarin gue cuma 190 terakhir seminar oke thank you bang Ben untuk materinya aku juga mau mungkin buat temen-temen yang mau tanya-tanya bareng bang Ben boleh langsung ketik pertanyaannya di chatbox nanti kita ngobrol-ngobrol ya boleh banget boleh banget atau MC nya mau tanya juga boleh aku suka banget nanti nih aku belakangan aku mendahulukan yang paling pandangan ya bang Ben siap silahkan dari ade Sotiani yang paling pertama langsung saja oke dari Universitas Mataram pertanyaannya ada dua nih udah kayak soal ya banyak banget boleh gue suka pertanyaan oke yang pertama bagaimana agar percaya diri branding diri kita misalnya suara khas kita saat membuat konten di youtube yang pertama oke yang kedua bagaimana tips mengalami emosional ketika banyak orang yang nyinyir konten kita di youtube wah gimana tuh bang Ben mungkin bisa sambil sharing-sharing apa ya karakter salah satunya adalah mungkin ya juga salah satu karakternya adalah bagaimana cara lo hidup gue tuh orang yang sangat fun gue gak bisa gue setiap seminar gue selalu request gue gak mau serius gue gak bisa serius gue gak bisa aku kamu gue gak bisa gue gak bisa gitu even kemarin gue ada buat prasmol buat dosen-dosen itu tua banget gue minta izin buat pak sorry ya pak saya pake aku kamu pake lo gue karena itu personal branding gue itu diri gue dan di kehidupannya nyata pun gue kayak gini gue orang yang sangat berapi-api gue orang yang sangat mengebu-gebu gitu cuman ketika gue berbicara sama orang dan itu hal penting berarti untuk bisa tadi kita ngomongin suara ya berarti kita harus harus tau bagaimana kapan saat lo periak kapan saat lo ngomong lebih pelan gitu ketika lo ingin menegaskan sesuatu nah ketika gue ngomong kayak gitu lo berarti kan lo akan pay attention gitu loh ya kan tapi ketika lo mau membakar semangat sekarang ngomongin kayak gue hey guys soalnya jelas tegas gitu kan jadi itu juga penting jadi lo gak bisa dan gini ketika gue gue menyaradio tuh 4 tahun di Bali dan lo gak bisa lihat gue lo cuma bisa denger suara gue tapi ketika gue ngomong kayak gini gue mulain ya hey guys jadi hari ini kita sama kayak gini hey guys jadi hari ini ya kan ketika gue senyum suara gue berbeda sama ketika gue cemurut karena orang gak lihat gue tapi orang bisa denger suara gue dan tau muka gue kayak apa so lo mesti tau kapan lo harus teriak kapan lo harus whispering kapan lo harus ngomong pelan untuk bagaimana cara mengatur emosi gak ada gak ada it's back to you gitu kan itu balik ke lo tahap lo dalam manajemen emosi udah sampai mana gitu loh kalau misalkan di umuran lo masih sangat naik turun masih dynamic dynamic karena lo belajar dan akhirnya lo bisa jadi orang yang wise dan bisa menahan emosi tapi gimana caranya untuk gak emosi jangan lo liat jangan lo baca gini baca oke satu dua kalau kesimpulannya sama oke tarik yang baiknya buang yang buruk tapi jangan baca semuanya menurut gue itu hanya akan apa ya hanya akan menghambat lo jadi pake cemata kuda pake headset jadikan orang udah yang penting niat lo baik kalau niat lo buruk itu lagi cerita ya tapi kalau niat lo baik just go ahead think of other people oke itu dia jawaban dari bang B muka ade aku persilakan nih untuk on mic mungkin halo pak ade halo ade lu gelap banget ya kayak dari tempat karaoke bohong itu lampu belakang ini lampu darurat oke mau nanya apa ade disini kan saya buat apa namanya buat channel youtube oke 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 nice 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 gini menurut gue konten is a king sampai sekarang meskipun ada beberapa orang yang sudah gak setuju bahwa konten is a king menurut gue konten is a king jadi gini kalau untuk lo bikin kayak salon carjana atau banyak lah ya itu konten yang seperti itu lo gini even mereka kesannya sama tapi kalau lo tonton mereka dalam-dalam mereka tuh punya karakter masing-masing gitu jadi gini karakter kan gini lo kan bukan persona kan kalau misalkan persona lo keliatan ada lo hey ini gue yang punya channel gitu kan kalau misalkan salon carjana kita cuma bisa denger dari suaranya kan gitu so bagaimana cara lo dikenal tadi kita ngomong tentang suara gitu kan iya gak sih misalkan salon carjana halo ini aku gini misalkan kayak gitu dia ngomongnya berarti lo misalkan mau ngomong yang lebih lebih fun lagi gitu karena mereka kurang fun misalkan nah itu sebenernya bisa menjadi sebuah karakter gitu loh karena lo gak ada mukanya gitu kan cuma bukan cuma itu bukan cuma suara lo doang yang harus lo bedain dari salon carjana tapi juga apa visual visual lo bisa berbeda mungkin lo lebih banyak infografik atau lebih banyak videonya video di belakangnya atau lebih banyak apa metode yang lo bikin atau foto-foto atau bahkan alurnya gitu kan lo bikin alurnya selanjutnya kan gak plot twist ya ngalir aja curiosity doang gitu orang penasaran satu dua apa segala macem tiba-tiba di akhir lo bikin plot twist gitu misalkan gitu alurnya jadi bisa dari alur berarti kan ini semua kan konten masuknya kan ini konten dan ini karakter lo misalkan as an MC-nya gitu as an orang yang punya channel itu udah dari suara aja lo udah beda itu udah beda gitu itu udah jadi personal branding udah cuma untuk membuat personal branding jangan sampe bikin lo capek gitu loh deh maksudnya kayak gue ngomongnya gak gitu kok no just be yourself kenapa? setiap orang punya personal branding sendiri kayak si A si B si C cara ngomongnya udah beda calon sarjana kebetulan aja dia udah terkenal jadi kesannya jadi kayak khas kalau didengerin padahal belum tentu lo lebih jelek belum tentu so bikin aja yang senyaman lo dan jangan jadi jangan berpura-pura karena kenapa capek banget gitu loh deh ketika lo berpura-pura untuk ya suara gue gini aja deh coba itu udah ber ya gitu kan jadi menurut gue untuk jadi beda sama channel kayak gitu misalkan karena lo bikin juga udah setahun bukan cuma itu tapi juga tapi juga banyak ya isi kontennya alur ceritanya terus marketing toolsnya toolsnya tuh kayak apa aja gitu loh oh gue banyaknya tudinya gue banyaknya ini tadi yang gue beli ke pernyataan gue di awal gitu jadi banyak hal sih untuk bisa membuat lo beda sama yang lain gitu bukan cuma dari suara aja thank you adek sukses semangat konsisten ini rame banget nih ternyata di chatbox pada pelanjutnya menanya karena kita tau nih bang Ben kan suka pertanyaan jadi pada nanya suka banget ayo suka banget oke lanjut nih ada pertanyaan dari Korina Shinta kalau bang Ben seksinessan untuk materinya sangat menarik nah jadi Korin ini nanya gimana sih caranya supaya bisa konsisten untuk mengembangkan personal branding itu sama secara digital karena naik turun gitu semangatnya katanya bang Ben oke yang pertama yang pertama bikin timeline sih lo harus punya timeline di hidup lo gitu misalkan oke gue mau fase gue dikenal sebagai ini 6 bulan fase begini jadi ketika lo punya timeline lo stick sama itu itu satu kedua lo punya goals apa itu motivasi lo ini sebenernya basic banget gitu cuman that's work buat gue gitu loh ketika lo punya timeline dan lo punya mimpi lo mau jadi seperti apa lo akan terus tercambung gitu loh dan lo harus keluar dari safe zone sih menurut gue lo harus keluar dari safe zone itu sebenernya ketika lo susah ketika lo tau gak ada yang bisa bantu lo lo akan berjuang buat diri lo gitu lo akan mencari uang lo akan mencari nasi buat diri lo sendiri tapi ketika lo nyaman sulit menurut gue jadi seandainya nyokap lo masih ngasih uang lo banyak gitu segala macem ah yaudah lah gue bikin konten di instagram nyantai aja tau gak wala dapet duit juga misalkan gitu gue masih tajir kayak gitu stop duit dari nyokap ngekos sendiri gitu kan tiba-tiba ketika kayak gitu hidup lo tidak aman dan lo pasti akan berjuang dengan cara apapun untuk bisa membuat personal branding lo bisa ke crafting di internet secepat itu dan apa namanya caranya gimana banyak ya pertama ya main banyak main juga sih karena gini ketika lo banyak ketemu orang lo akan melati komunikasi lo lo akan lo akan lo akan cepat mengenal diri lo sendiri yang penting itu sih karena percuma lo bikin personal branding tapi lo gak kenal diri lo siapa gue dari umur 18 tahun gue udah decide i'm entrepreneur dan gue sampe 31 tahun ini percaya gak percaya gue belum pernah kerja sama orang gue belum pernah kerja 9 to 10 belum pernah sorry 9 to 10 lagi 9 to 5 gue belum pernah kerja sama orang dan gue selalu bikin usaha gue sendiri karena memang goals di hidup gue adalah gue pengen punya buka lapangan pekerjaan buat orang-orang kreatif gue pengen punya platform buat apa ya berkontribusi buat Indonesia lewat konten-konten yang yang insightful gitu-gitu ini udah mimpi gue dari gue 18 tahun terus sekarang udah 12 tahun dan akhirnya gue masih ada di posisi ini loh gue belum gue belum sehebat itu gue masih biasa aja cuman lo yang 15 tahun bikin ini loh jadi personal branding adalah for your lifetime sih menurut gue jangan cuman sekedar gimmick aja yang akhirnya cuman temporary gitu sih oke thank you Bang Ben aku ada ini nih namun pas pertanyaan yang menarik boleh dari Kitaramadanti makanya gimana sih menurut Kaben do what you love atau love what you do terus kalo misalnya do what you love or love what you do oke nah jadi kalo misalnya sudah terlanjur ada di zona nyaman yang berikan patient kita menurut Kaben gimana oke sorry gue agak frontal ya cabut that's it cabut percuma lo ngejari sesuatu yang yang gak lo suka gak akan gak akan jadi apa-apa percaya sama gue gak akan jadi apa-apa dan sekarang gue mau nanya sama ini deh sama lo deh gue mau nanya menurut lo nih pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia ini tuh apa sih pekerjaan apa sih aku mau tau dong apa ya mungkin di bidang apa deh bidang teknologi kali ya karena lagi lagi bagus ya oke apapun jawabannya pasti salah di mata gue kenapa karena jawabannya adalah gaji tertinggi di dunia ini adalah ketika lo mengerjakan satu hal tapi lo merasa sedang tidak mengerjakannya paham gak ketika di creative box emang gue gak rasa kerja no gue bikin ruang kerja gue se-home ini dan hidup itu harus balance ya jangan nanti ada yang namanya burn out ya kan lo mentok letak lo dan akhirnya nge-freeze dan lo gak bisa berpikir gue ada piano kesayangan gue disini ketika gue galau kerja disini gue bisa puter bangku gue dan gue main piano gue pake headset dan gak ganggu orang itu balancing buat hidup gue jadi love what you do do what you love dua-duanya gak bisa dipisahin gak bisa lo harus cinta apa yang lo kerjain dan ya basicnya sebenarnya do what you love dulu abis itu ya mau gak mau love what you do lah gitu kan dan itu dua hal yang fis-versa saling berhubungan saling ada korelasinya tapi ketika lo terjebak di dalam sebuah kegiatan yang memang lo gak suka keluar sekarang juga that's it gue gak mau ini pengalaman gue dan gue gak pengen bullshit sama orang itu yang gue lakuin dan gue alhamdulillah belum pernah ngelakuin hal yang gak gue suka seumur hidup gue untuk masalah pekerjaan no way gue mau happy di hidup ini gue mau happy so gue persiap happiness gitu gue cari gue cari happiness dan ini ini sebenarnya happiness ini skillset gue editing video foto digital marketing creating content semuanya ini hal yang gue suka ketemu banyak orang di seminar ini ini juga ini salah satu passion jadi kerjain passion lo apa even lo cuman suka mancing cowok-cowok dia jual alat pancing atau bikin youtube tentang mancing banyak kok pasarnya atau apa deh apa sih yang aneh-aneh gue banyak yang aneh-aneh anak-anak sekarang tuh ya cuman ngomongin apa misalkan masalah food ini deh nail art deh itu aja ada pasarnya gitu loh apalagi ya skincare sekarang segitu banyak gitu karena lo cuman ngomongin bibir lo biar merah youtube lo ngomongin itu aja instagram adek pasar misalnya gak mungkin gak ada jadi kalau lo gak suka ya ngapain lo gak do your best tadi lo ngomong do your best and the rest kalau the rest tuh banyak ya legacy money duit dan surprise-surprise dari Tuhan gitu yang lain-lainnya cuman ketika lo gak suka ya gak akan pernah dateng itu semua karena lo gak mencintai apa yang lo lakukan dan lo gak bakal melakukan yang terbaik so quit as much as possible menurut gue itu sih kalau menurut gue ya cuman ya yang paling tau kan lo bukan gue tapi menurut gue quit secepat itu berhenti lakuin apa yang lo suka dan pastinya abis lo ngelakuin apa yang lo suka lo keluarga lo menentang teman lo goblok goblokin lo semuanya oh semua gue gitu ngapain lo jadi youtuber no aku gak youtuber ini media entertainment media gue pengen jadi the fastest growing the fastest growing entertainment media di swedish asia itu target creative fox orang-orang liat gue sebagai youtuber ya gak apa-apa sekarang liat mereka gue tutup kuping gue bukan youtuber gue media gitu loh dan keluarga nentang-nentang temen apalagi goblok ngapain ini bodo amat sekarang udah kayak gini wow udah gini ya blalalala mereka kicep sendiri gitu kan so tinggalin sih dan siap harus apa ya lo harus punya mental itu sih apapun masalah yang terjadi kalian ya guys untuk kalian untuk kalian sadarlah bahwa besok matahari masih terbit kalau besok matahari gak terbit berarti kan kiamat selangnya sebelum kiamat itu masih bisa dibicarakan bisa-bisa disolving kalau masalah lo banyak gimana bang satu-satu sampai selesai gitu sih oke jadi itu ya buat temen-temen kalau udah gak nyaman quit langsung cabut kalau gue quit kalau gue quit oke oke aku take note ya bang ntar aku kalau gak nyaman langsung quit aja lah pokoknya kalau gue gitu sih kalau gue ya oke mungkin adalah jadi pertanyaan tapi seandainya gak mau dikasih tau nih bang maunya anonim boleh pasti satu diantara kalian ini apa nih thank you bang Ben udah sharing insightful banget mau tahu dong gimana sih tips menemukan value unik dalam diri kita yang bisa kita akan di marketing di social media thank you bang Ben gak tanya oke oke do what you love balik lagi tadi kan berarti kan lu apa yang lu suka sih tanya diri lu deh lu apa yang lu suka tapi ada orang-orang yang gua tanya apa yang lu suka dia gak tau paham gak so apa yang harus langkahnya harus apa tanya orang eh gua tuh orangnya gimana sih tanya sama orang eh lu ngeliat gua gimana sih karena gini lu gak bisa lu gak bisa ngeliat jidat lu sendiri kalau lu gak ngaca iya gak gua gak bisa liat jidat gua gua gak bisa liat bumbung gua coba susah iya kan yang bisa melihat bumbung lu jidat lu tanpa mirror adalah temen lu jidat gua lebar gak sih misalkan gitu eh jidat lu ada kotoran tau gitu orang yang bisa liat so tanya orang eh gua tuh menurut lu strain gua ada dimana weakness gua ada dimana tanya temen lu jangan-jangan lu pengen jadi personal branding lu pengen jadi gini gak tanya itu weakness lu bukan gak salah juga gitu kan sebenernya kalau lu mau lu crafting gitu mau lu terus pahat itu jadi berbentuk gitu kan ya gak masalah juga tapi takes time waktu yang lama tapi ketika lu udah punya bassnya harus lebih mudah gitu kan tanya orang kalau lu gak tau tanya orang eh gua orangnya gimana sih apa sih yang strong point dari gua apa gitu tapi menurut gua liat lu pasti tau deh apa yang lu suka dan kebanyakan orang tuh takut untuk mengiakan gitu loh kayak gue main musician gitu kan gue main piano gue musician tapi apa musisi ntar jadi apa emang ada duitnya kalian takut gitu loh untuk say it just say it gitu loh kayak gak sih statement aja gua ini oke pegang dan gini loh ketika lu mau jadi apapun 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 di bungka bumi ini apapun semuanya pasti ada rintangan lu kadang orang tuh ini satu aduh rintangannya banyak cabut ini satu rintangannya banyak cabut no lu gak akan pernah jadi siapapun no one lu gak akan pernah jadi somebody lu gak bakal pernah jadi seseorang yang dikenal gitu gajah mati meninggalkan gading macan mati meninggalkan loreng lu meninggalkan nama lu gak akan pernah punya nama lu mati dilupakan jadi gimana caranya ketika lu udah decide sama satu hal yang gue pengen jadi ini jadi itu terus apapun angin badai guntur tornado tsunami hadepin itu mentalnya yang harus lu punya jadi basicnya adalah mental sih menurut gue cuma lu mau decide sekarang mau jadi anak-anak umur kalian tuh masih developing itunya mentalnya gue hadir disini untuk kasih tau kalian shortcut gue udah lebih tua dari kalian jadi expert as soon as possible secepat mungkin 24-25 lu jadi expert di satu bidang gue yakin hidup lu bakal bahagia sih dan lu agak emosional gitu mengebut langsung jadi motivator banget sih Bang Ben udah nyata banyak banget sih dari statusnya Bang Ben mungkin mau tanya ya kak aku mau pertanyaan mencari sen gue tanya langsung ke Bang Ben silahkan kalau sekarang kenalin aku kalau masih kuat di institusi Jogja Nice Nice Jadi aku awalnya udah berpikir untuk membangun personal branding sejak tahun 2019 aku brandingnya ke musisi karena kan aku ambil aja dari musik aku mikir aku mikir karena dari musik ini aku bisa mantel di konten dengan baik dan nah aku menemukan kegagalan banyak banget kegagalan oke jadi aku bener-bener langsung loncat bukan musisi yang aku tonjolkan tapi hobi aku sebagai musik entusias jadi aku lebih ke apa membangun branding sebagai musik kreator jadi sekarang musik as-an musik entusias ya ya berarti gak gak as-an musik lagi loh ya bukan jadi musik lagi bahkan kayak niche-nya bukan musik lagi tapi apa 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 selamat 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 Terima kasih. Terima kasih. Dasar lu tuh art, lu tuh orang kreatif, itu penyakit aku kronis pertama orang kreatif. Idealismenya tinggi, maunya dia doang. Tidak, lu harus menikmati dengan market. Dan audience. Kenapa? Atau brand, lu mau di-endorse gitu-gitu. Karena kenapa gini? Gue belajar sekarang di Creative Fox. Dulu gue 100%, selalu 100% gue pengennya. Dan gue capek. Paham gak? Paham. Capek, capek, capek. Akhirnya gini, 80% itu cukup. 80% cukup. Itu aja karena gini. Lu mesti liat bahwa, hey, lu tuh orang ekspert. Lu punya mata yang orang awam gak punya. Paham gak? Jadi, menurut lu 80%, menurut orang awam itu udah 100% juga. Menurut lu 100% orang awam pun tetap melihatnya 100%. Jadi, lu jangan, lu juga mesti melihat dari kacamata lain gitu loh. Paham gak sih? Iya. Kalau misalkan gue, lu ngomongin makeup, lu ngomongin serum cewek gitu. Misalkan gue cewek nih, tapi gue gak tau apa-apa. Oh iya, keren ya dia. Dia hebat ya gini-gini. Kontennya kayaknya bagus. Tapi menurut lu kan gak sebagus itu. Cuma itu cukup. Cukup kok. Karena kenapa? Apalagi nanti lu punya karyawan, ada yang berinsulting, apa segala macem gitu gitu. Mereka gak punya soul yang sama-sama lu. Untuk samain soul-nya bisa, cuman gak. Lu kan yang domain-nya lu gitu. You're the soul. You're the brain gitu kan. So, gak menurut gue gak bisa. Kita selalu bikin 100%, 100%, 100%, 100%. Bagus kalau lu bisa. Cuman lu akan jadi artisan kayak gitu, tau gak sih? Lu akan jadi artisan dan personal branding lu lama akan keluar gitu loh. Yang penting kan pertama dapetin, be a center of attention. Dapetin market-nya dulu gitu. Nah, abis itu lu mau nis, silahkan. Paham gak? Abis itu lu mau idealis. Creativebox sekarang gak idealis. Dulu awal idealis. Uh, capek gue. Nyerah. Sekarang 80%. Gak apa-apa. Abis ini, mereka udah suka semua Creativebox, udah banyak pasarnya. Idealis lagi gak apa-apa. Kalau menurut gue gitu. Ini menurut gue ya. Pribadi. Menurut gue pribadi seperti itu. Jadi, menurut gue sekarang turunin dulu deh idealisnya. Turunin. Karena lu capek karena ini kan mentok kan. Burn out kan. Aduh, gue jadi gak mau bikin konten. Gue gak mau gini. Gak mau gini. Karena lu capek. Karena lu capek sama diri lu gitu. Jadi, menurut gue. Ya, ngapain lu capek-capek. Makan hati kan. Makan hati tuh ke otak. Otak. Aduh, no, no, no. Capek-capek-capek-capek. Gak usah. Menurut gue idealisnya lu turunin dikit-dikit aja. Gak usah banyak-banyak. Dikitin aja. Lunya gak capek. Fun terus. Yang datang ke lu gitu. Maksud gue kayak. Tiba-tiba orang hubungin lu. Tiba-tiba ada brand datang. Bakal kayak. Sumpah. Hidup di internet tuh ngagetin. Gue sumpah. Gue banyak hal yang gue surprise gitu disini. Itu timbul gara-gara apa. Kita semakin dikenal. Ketika semakin dikenal. Akan banyak kesempatan-kesempatan yang hadir buat lu. Akhirnya lu bisa jadi idealis nantinya. Gitu sih kalau. Menurut gue. Oke, thank you so much ya. Sukses semangat. Beauty vlogger tuh gila. Dan lagi cuan. Oke, thank you Kak Alia. Thank you juga Bang Ben jawabannya. Ada satu lagi nih yang raise hand dari Kak Fitri Jalilar. Aku persyalkan online juga buat ngobrol langsung sama Bang Ben. Silahkan. Wah, 200 orang banyak juga ya. Gigi banget pada. Halo, 200 orang. Halo, 200 orang. Halo, silahkan. Siapa next? Kalau nggak online. Silahkan aku isi dari pertanyaan yang kedua kali ya. Boleh, boleh. Oke, ada pertanyaan. Aku minum ya. Oh, iya. Boleh minum dulu nih. Karena masih ada banyak pertanyaan yang kasih gue jumpin nih teman-teman pada aku. Antusias banget ternyata. Wait. Jadi. Next. Aku ada nge-highlight salah satu pertanyaan. Dari Casey Adela. Thanks for the presentation. Aku mau tanya. How to mix our strategy to build personal branding with social media algorithm. What if our strategy didn't fit into the algorithm? Nah, algorithm ini boleh lakukan itu akhir aja dijawab. Untuk menjadi terlihat gitu. Lu bayangin lu, kita di sebuah hutan. Oke, bayangin lu semua ya. 200 orang ini, kita di sebuah hutan. Jadi, kita naik helikopter. Itu hutan, kita naik helikopter dari atas. Lu ngeliat ke bawah, ada banyak pohon yang udah tinggi-tinggi banget. Pernah hijau. Pohonnya hijau tinggi-tinggi dong. Liat, oh iya sama aja semua gitu kan. Pohon, 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 pohon. Nah, lu kan orang baru nih. Lu baru mau mulai. Berarti lu pohon baru tumbuh dong. Lu belum setinggi mereka dong. Iya dong. Berarti udah banyak orang-orang yang udah punya personal branding yang kuat-kuat gitu. Sedangkan lu dari HP terlihat, oh tinggi semua. Dan ketika lu menjadi pohon yang warna hijau juga sama kayak mereka. Dan lu kecil. Lu bahkan gak kena sinar matahari gitu. Dan lu bahkan gak terlihat sama sekali. Karena tersama dengan yang tinggi-tinggi itu. Tapi ketika lu pohon yang baru timbul. Dan lu warnanya pink, mencolok neon gitu. Wow, itu kan ibuah pohon warna pink satu kecil ngapain ya gitu loh. Paham gak sih? Nah, ketika mengikuti algoritm, berarti gue, mohon maaf ya. Pasti sama data ini bakal crash banget. Berarti gue pribadi, gue ngikutin hitam selama ini. Udah, gue jam 8 nih, algoritmnya gitu. Jam 8 bagus. Pick ininya, pick time-nya jam segitu. Lah, sekarang yang upload jam 8 malam itu bukan cuma revoke, tapi juga artis-artis besar disana yang bikin prank-prank gitu. Yang ngebohongin lu semuanya gitu-gitu loh. Dan akhirnya, ya, gue kayaknya orang jualan di pasar. Gue jualan di saat yang sama, tapi gue cuma punya booth kecil. Mereka udah punya booth gede banget. Gue, algoritm tidak selalu benar menurut gue. Akhirnya gue kretiposo. Lu tau kan, update kita upload jam 12, jam 2 pagi, jam 1 pagi. Karena gue tau, kalian adalah gede-gede apa-apa. Kalian itu bagaimana? Gue ngikutin kali sebenarnya. Tapi di algoritm belum terupdate. Gitu loh. Cuma algoritm, iya tau pas, cewek lu lebih banyak, 60%, cowoknya 40%. Itu kebanyakan dari kota Jakarta. Begini, 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 begini. Dan semuanya. Semua breakdown dari algoritm. Oke. One of them ikutin. Ayo gak apa-apa. Satu, dua, tiga ikutin. Cuma, make your own algorithm sih. Make your own path sih, menurut gue. Dengan apa? Mempelajari itu. Biasanya tetap dari algoritm. Tapi juga kan lu bisa tau, oh ini pandemi. Orang jarang tidur. Pada insomnia. Karena apa? Lu itu dari komen. Kok orang pada komen malam? Lu harus memperhatikan itu. Lu harus memperhatikan itu. Ketika itu, lu akhirnya punya secret sendiri gitu. Lu punya, apa ya, lu punya, apa namanya, formula rahasia sendiri gitu. Tapi, ya, algoritm jadi in-base aja sih menurut gue. Jadi in-base dulu. Tapi, the next, you have to make your own algorithm. Oke, thank you Bang Ben. Ada, aku langsung ini deh, ada pertanyaan lagi dari Asad. What are the things you wish you would know the moment you start doing YouTube? Coba boleh diulang? Putus-putus. What are the things you wish you would know the moment you start doing YouTube? Jadi, apa sih yang berbeda harapku dan tahu? Banyak banget ya. Bingung nih, gue mau jawab yang mana. Banyak banget, banyak banget, banyak banget. One of them ya. One of them is... Damn, banyak banget, banyak banget. Salah satunya adalah... Wait, 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 wait. Oh ya, salah satunya ini. It's not all about numbers. You know? It's not all about berapa subscriber lo. Paham gak? Lo siapa? Paham gak? Even artis pun kita update di Creative Fox. Somehow, gue gak tahu kenapa itu yang nonton gak bagus. Tapi ternyata setelah kita kulik. Biasanya gue abis ada satu video, itu ada kita breakdown. Itu ada report nih. Yang kita meetingin setiap minggu. Dan ternyata, oh ternyata ini dia gak genuine. Dan akhirnya ketahuan bahwa artis itu udah tahu pertanyaannya duluan. Gitu loh. Jadi, kalau gue... Apa hal yang pengen gue tahu sebelum gue mulai ini dan sekarang gue udah tahu adalah... Content is a king sih. Story is all about story. It's all about the power of story sih. Dan how you deliver. Itu sih. Jadi, sekarang ternyata... Even yang 20 ribu, bahkan ininya subscribernya. Penontonnya bisa sampai 300 ribu. Yang puluh-puluhan persen jauh kali lipat di atas dari subscribernya gitu. Itu spesialnya per YouTube ya. Instagram gue belum terlalu deep sampai segitunya. Karena kita memang di YouTube dulu di awal. Dan ya ternyata itu. Gue gak peduli. Even lo gitu. Dengan siapapun lo. Tapi kalau cerita lo bagus banget. Terus kita ngerangkumnya bagus. Terus delivernya oke. Dengan touch up sana-sini ya. Dari editing lagi ini. Pindahin pertanyaan yang lebih plot twist ke depan. Yang ini ke belakang gitu. Terus itu dirangkum jadi lebih bagus. Jawaban mereka. Dan akhirnya itu bisa selalu... Itu yang menjadi viral sih. Dan gak ada viral yang gak direncanain. Paham gak sih? Tiba-tiba... Ih dia viral. Mungkin di dalam hati kecilnya dia tahu bahwa... Mungkin konten ini bakal viral. Semua direncanakan gitu. Jadi, ya menurut gue... Sama seperti konten yang terencana gitu. Jadi, gue sih lebih ke situ sih. Beratnya gue lebih ke situ. Kalau apa yang gue pengen ketahuin di awal adalah... Ya gue pengen tahu bahwa... It's not all about numbers. It's all about story. Kalau gue itu sih. Yang paling... Pengenak sekarang. I see. Oke. Ini agak relate nih Bang. Sama salah satu pertanyaan. Soal... Ini dari spot, NETIARI. Bang, boleh gak bongkar tips entry? Gimana caranya do market research yang ampuh gitu? Oh. Do market research ini? Wuh, di creative box itu gue dimulai tahu. 2019 Februari. Dan gue mulai... Itu mulai gue bikin di LinkedIn ya. Jabatan gue itu sendiri. Tapi gue mulai itu sebenarnya dari tahun 2018. Akhir kalau gak salah. Sampai 2019 akhir. Berarti hampir setahun lebih gue gak research. Bagaimana cara nge researchnya? Lo harus tahu bidang apa yang mau lo. Research itu udah jelas. Terus jangan wide. Jangan melebar. Kucut dulu. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Makin dalam, makin dalam. Satu. Kedua, lihat orang yang sudah ada di bidang itu juga. Contohnya, lo mau bikin puding. Lihat puyuh misalkan. Lihat puyuh puding yang punya siapa? Dia sekolahnya di mana? Ngapain aja? Lihat story Instagramnya. Gue apa kayak gitu? Gitu loh. Apakah dia pernah nangis di seminar? Lihat seminarnya mungkin ada di YouTube. Dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-ada-dada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada-ada. Gitu loh. Jadi, bagaimana caranya efektif adalah ya lo mesti tahu dulu apa. Kedua, lebih efektif, lebih meng-reput lagi. Ketiga, lihat expert. Ya kan? Lihat expert. Lo harus punya satu role model, harus ada satu contoh. Lo punya banyak, bagus. Segitu percuma dan hati-hati kejebak sama namanya illusion of research. Ketika lo ke-research aja, lo tau pas lo keluar, lo udah ubanan gitu. Tiba-tiba lo udah ada gambel tidur di depan rumah lo gitu. Karena ternyata lo udah gak keluar rumah sekian lama gitu. Jadi, jangan cuma nge-research aja. Yang paling penting adalah execution. Cuma lo nge-research segitu dalam efektif, bla bla bla. Karena research terbaik adalah dengan lo menjalankan dan lo punya experience. Terima kasih, Bang Ben. Ini tadi ada pertanyaan yang masuk. Aku mau undang, Kak Muhammad Aswan. Halo, hai hai. Silahkan, Kak. Ini sih, Bang Ben. Mau tanya. Halo, Bang Gubis. Ini, salam kenal Aswan dari Surabaya. Terakhir itu, aku lihat. I love Surabaya. Ini aku kenal Mas Reza dari. Ternyata, pernah diteleponin. Ini sih, mau cerita aja, sharing. Terakhir itu, aku kan lihat kontennya Kreatif Talk di Instagram. Salah satu internship Kreatif Talk itu namanya Sabana Orka Putri. Dia bilang, kalau dia itu berada di lingkaran setan gitu. Nah, kebetulan rilek banget disiplinnya. Orang yang ada, orang yang gak disiplin. Terus, apa namanya, kayak kalau tidur itu malam gitu. Ngerja. Pagi-pagi waktunya jam kerja, tapi malah tidur. Gara-gara bergadang. Nah, seterusnya itu sama. Sabana Orka Putri itu. Tapi, itu yang ada di dalam media yang sekarang tak, yang aku ini ya, apa, aku berkecimpung itu. Tapi yang aku bisa dapet itu udah ada impactnya itu dari si Zidan itu. Itu emang bener sih. Cuman, yang pengen tak tanyakan itu pendapat dari Bang Ben langsung yang udah berkecimpung selama 12 tahun di dunia media. Creative Fox, kita tau ya. Gimana sih, Bang? Menurut Bang Ben? Yang sebenarnya terjadi? Atau saran gitu? Itu nanti akan ada 8 video, by the way. Kita memang, itu salah satu, this is the part of the marketing of the Creative Fox itself. Dimana, ini tuh, Anak Magang adalah salah satu, kita highlight gitu-gitu. Itu sebenarnya bagian dari marketing di Creative Fox. Dimana, tujuan dari Creative Fox, gue pribadi lah. Gue pengen memberikan sebuah wadah buat anak-anak muda Indonesia. Yang mungkin gak diterima di sana karena mereka first graduate. Atau mereka tidak punya pengalaman. Cuman di sini, mereka gue kasih spotlight. Mereka gue kasih, wow, ilmu yang banyak banget. Kita ada weekly class, like every single week. Kita ada kelas, dan itu orang-orang expert yang gue kasih buat mereka. Dan gue gak deketin mereka secara persoalan salah satu. Terus, itu ada 8, baru 2 yang ter-reveal. Hari ini ada satu lagi, gue lupa kayak roughly kalau ngasih hari ini. Dan gini, Savannah datang sebagai anak hukum. Universitas Indonesia. Lu bayangin, dia Savannah sama Najwa Sihab sama vibes ya. Lu bayangin Najwa Sihab. Jadi aku ini, ngomongnya gitu. Tiba-tiba dia masuk ke lingkaran setan, betul. Dia masuk ke lompat yang kayak, wow, 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 wow. Lompat, 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 sana, sini. Wow, teriak, teriak. Itu maksudnya lingkaran setan bagi dia kayak, anjir, gue gak pernah bercanda. Gue gak pernah lompat-lompat. Tiba-tiba kok ini nyolek sini. Ini ngecengin ini. Dia kaget gitu loh. Dia kaget. Dan sebetulnya begini dari relive our energy gitu. Why? Karena orang-orang kreatif itu punya gear di otaknya itu muter terus kan. Muter. Nah, kalau itu gak dikeluarin. Mereka bisa jadi, gue gak tau. Mereka bisa jadi, itu tadi burn out tadi ya. Jadi gue sengaja membiarkan mereka, melepaskan mereka. Mereka seperti, kasarnya kayak kucing yang baru dikeluarin dari kanan. Wah, lompat, lompat. Waduh, lu kalau di sini, lu butuh energi yang kuat banget. Karena kalau gak tuh capek. Gue tuh liat kayak, ini udah jam 3 pagi kok kalian gak capek sih. Dan gue jadi kebawa gitu. Dan itu maksudnya lingkaran setan bagi Savannah tuh itu gitu. Terus kayak ada orang-orang yang memang keliatannya malas gini-gini. Nah, itu kan gini. Masing-masing orang punya kapasitas berbeda-beda untuk bisa menangkap atau mengenali orang. Nah, Savannah juga, dia lumayan yang kurang. Gini, anak-anak itu kan sering menongkrong. Dia tuh kurang terlalu deket gitu loh. Kedekatan mereka kan erat banget. Cuman mungkin kalau gue bilang yang paling gak deket mungkin Ava gitu kan. Jadi semuanya. Karena Ava juga megang ke tempat lain. Ken Ava tuh dua tempat magang dia gitu kan. Terus, Zida, ya lu bisa liat gini. Itu semua one take tanpa script. Lu bisa liat Zidan, dia ngomong dengan sebegitunya bahwa. Ini worth it. Dan gue sedih. Gue harus meninggalkan Creative Fox. Bahkan gue pun sedih. Dan gue setiap kali inaugurasi. Jadi setiap Creative Fox itu ada yang namanya photoshoot. Inaugurasi. Sampai ada final project. Itu udah kayak ngampus loh disini. Ini University of Life. Lu bukan cuma belajar hard skill. Tapi lu juga belajar soft skill. Lu bukan cuma belajar technical. Tapi lu belajar disini bagaimana caranya hidup gitu kan. Terus, setiap kali inaugurasi. Setiap mereka lulus. Itu ada dining. Kita makan malam pake sweet and Thai. Jajah semua pake gaun. Kita makan. Habis itu ada speech. Ada tata tangan. Mereka ada wall of fame disini. Jadi foto mereka ntar ada di tata tanganin. Ada di depan. Dan ketika gue speech. Gue bener-bener selalu nangis. Yang sesegukan itu. Gue bener-bener sampai nangis. Yang gue hampir gak bisa ngomong. Kenapa gue secinta itu sama mereka. Gue secinta itu sama mereka. Tapi mereka cuma bisa 4 bulan disini. Mungkin ada beberapa yang lanjut. Cuma sisanya gak ada. Tapi gue belajar bahwa. The art of letting go. Seni untuk melepaskan. Karena this is life. People come and go. Gue belajar setiap 4 bulan sekali. Bahwa ada orang yang gue sangat gue cintai. Tiba-tiba harus pergi. Dateng lagi orang baru. Terus harus lagi berkenalan. Itu sebenernya agak males. Terus lu baru tinggalin pacat. Tiba-tiba dateng cewek baru. Yang suka sama lu. Lu kayak. Aduh gue belum mau sih sekarang. Tapi harus ya. Yaudah deh kenalan gitu. Akhirnya jadi cinta lagi. Begitu terus. Akhirnya gue belajar. Dan gue yakin orang-orang di sini menjadi wise. Dimana gak akan ada lagi kesedihan. Ketika harus ada yang pergi gitu. Jadi. Aduh kalau gue ceritain tentang mereka. Dan kehidupan disini. Di Creative Fox tuh susah banget. Dan lu bisa follow. Live at Creative Fox. Lu bisa follow itu di Instagram. Dan kita rangkum semuanya. Itu gak di Instagram at Creative Fox. Karena itu udah branded. Sekarang udah ada brand. Gak bisa sembarang upload. Jadi sekarang kita di live at Creative Fox. Lu bisa tonton keseruan. Anak-anak terbaik Indonesia. Orang-orang gila disini. Yang punya semangat yang sama kayak kalian. Dan bisa mungkin inspiring kalian. Bahwa mereka gak pernah capek. Untuk membuat sesuatu buat negara ini. Itu touchy banget sih. Tapi tracker sih bang. Untuk ini. Sebenarnya. Yang tak rasain. Akhir-akhir ini tuh. Kan sebagai video editor sih. Berapa ya. Yang tak rasain itu. Aku ngedit. Ya bener kata sahabat itu ada yang. Dia cuma omong doang gitu. Nah aku nih ngedit. Udah. Begadang udah. Tapi dia cuma omong doang. Nah. Ya gimana sih. Caranya tuh. Itu termasuk overthinking sih. Menurut aku sendiri. Overthinking tentang. Aku yang kerja. Ngedit. Aku cuma ngomong. Tak ngomong-ngomong doang gitu. Itu sih bang. Maksudnya gini. Ada satu orang yang cuma ngomong aja. Tapi gak kerja gitu maksudnya. Ya ya. Cuman ide-ide aja gitu. Cuman. Oh berarti. Berarti dia bukan eksekutor. Ya bukan. Ya ya. Mereka mungkin. Kita bisa lihat ada kuli ada arsitek. Paham gak sih? Ya paham paham. Berarti. Dia adalah arsitek gitu loh. Dia seorang arsitek. Dia bukan kuli gitu loh. Tapi kalau misalkan. Ternyata job desknya di perusahaan itu. Dia esen kuli. Yang eksekutor gitu. Kasarnya. Ya. Lu boleh jadi arsitek. Boleh. Tapi kerjaan utama lu harus selesai. Balikin lagi ke. Ke struktural ya. Struktural. Di sini. Lu esen apa? Gue esen video editor ya. Lu ngedit. Nget. Gitu. Kasarnya gitu loh. Di sini. Di sini gak bisa. Gini. Ketika lu punya struktur. Dan lu punya sistem. Ketika ada orang yang melanggar sistem itu. Lu bisa legit. Serang mereka. Paham gak sih? Gak pake. Lu gak ngebluff. Eh lu gini. Tapi by data. Lu ada absen gak? Liatin absennya. Mana kerjaan lu? Apakah dia punya target? Ada weekly meeting gak? Oke targetnya dua minggu. Lu dua video. Nah. Ketika gak ada itu. Lu gak bisa nyalain dia. Itu basic dasar manusia. Ketika nyaman. Mereka lepas. So. Gimana caranya. Kasarnya. Kasarnya. Mengkerangkeng mereka. Kasih. Target. Jika lu. SLE. Lu harus. Masa bodoh. Eh. Anjain gak? Kasarnya lu kayak gitu. Gak bisa loh. Lu samperin. Kenapa? Mereka nanya apa? Lu belum yang bagaimana? Oh gini. Oh gini. Ketika dia punya leader yang baik. Dia punya mentor yang baik. Dia akan merasa sungkan. Dan akhirnya. Apapun yang gak dia tahu. Dia bisa belakang pelajari itu. Gitu loh. Jadi. Kadang gini loh. Ada orang salah. Tapi. Kita cuma melihat dia salah aja. Kadang gue kalau ada anak-anak salah. Yang pertama adalah. Gue reflect ke diri gue dulu. Kayak. Apakah. Apakah gue salah ya? Apakah gue terlalu keras ya? Apakah gue terlalu nyantai? Gitu loh. Gue kadang suka lihat diri gue. Kalau ternyata. Kayaknya fine gue. Oh berarti dia yang salah. Oh berarti gue harus diketin secara baik-baik. Dan. Gini. Untuk nge-treatment orang tuh beda-beda. Lu. Gue ngomong sama lo. Sama gue ngomong sama Reza beda. Gue bisa di. Meeting di depan orang. Gue bongkar aja keburukan yang ada. Gue gak peduli. Yang penting. Buat pelajaran semua. Ada yang orang fine aja. Ya gak. Gak. Gak setelahnya bang. Wodoh gitu. Tapi ada yang. Dibongkar kayak gitu. Besoknya gak ada datang lagi ke sini. Makanya kan. Lu mesti mengenal dia juga. Tak kenal sama kata sayang. Balik lagi ke awal. Itu katanya yang simple. Orang selalu lupa. Tak kenal sama kata sayang. Ah bullshit. No. Ketika lu gak mengenal seseorang. Lu gak bakal pernah sayang sama. Dia gak sayang sama lu. Ketika lingkungan bekerja. Terus lu gak saling sayang. Fuck up lah. Kelar. Hancur untuh semuanya. Jadi. Ya pendekatan baik-baik. Terus sistemnya udah ada. Belum balik lagi. Lihat perusahaannya seperti apa. Kok sampai dia begini. Pasti kan ada triggernya ya kan. Kenapa lah dia sampai jadi males-malesan. Triggernya pasti. Gak mungkin. Dia tiba-tiba begitu aja gitu loh. Gitu sih. Makasih Pak. Makasih Pak. Siap. Thank you. Salam ya buat yang anak-anak Surabaya. Lu bongkir semua dan. Dan gue suka sama kalian. Siap banget. Siap banget. Thank you. Thank you. Thank you. Kaspan. Kaben juga. Aku juga mau ingetin nih buat teman-teman. Boleh silahkan mengisi link presensi yang udah. Dikirimin di chat box. Ya. Kalau nantinya link ini bakal diisi juga sama registrasi. Jadi buat teman-teman yang udah registrasi dan mengisi link presensi nanti. Yang dapet sertifikat dari kita. Nah mungkin sambil ini di bagian. Habiskan beberapa pertanyaan yang tersisa. Boleh. Aku mau tanya dari Kak Kevin Benilang. Ini masih ada hubungannya sih sama yang tadi di bagian soal teamwork dan lain sebagainya. Kak Kevin nanya gimana sih cara terbaik untuk bekerja sama dengan orang. Gimana orang yang diajak kerja sama tuh kureng gitu. Kureng pokoknya. Kureng. Ini sebenernya udah dijawab ya. Sebenernya udah gue jawab tadi maksudnya itu. Coba gini. Please banget cari yang namanya the right man in the right place. You know. Lu jangan pernah memaksakan menaruh orang yang salah di tempat yang salah. Itu udah salah dari awal. Udah gak ada solving. Udah gak ada jalan keluar. Yang penting adalah oke kita bikin grup misalkan. Grup di kampus gitu kan mau presentasi. Lu tau nih orang gak bisa ngomong. Dia introvert misalkan. Gak jago skill untuk communicationnya. Lu taruh dia untuk jadi presentasinya. Lu udah salah gitu. Jadi kayak drive man in the right place. And I'm see. The first one is drive man in the right place. The second one is system. The third one is structural. Atau harus jelas. Yang keempat adalah target. Yang kelima adalah weekly meeting. Atau auditing. Jadi itu. Lima itu ya tadi ya. Itu sih. Rumusnya itu sih menurut gue. Dan kalau dia orangnya. Etik-etik jelek ya. Cabus gitu sama dia. Gitu simple gitu aja sih kalau gue. Gini gini. Kasih tiga kesempatan. Sekali omongin dulu. Kali omongin gak bisa tiga kali. Aduh sampah buang. Gue gitu sih. Gue gak mau nyimpen benalu gitu loh. Buat apa. Gitu. Bener-bener. Tujuh banget sih sama Bang Ben soalnya tadi ya. Ini ada. Eh lu jadi rorong ya? Lu jadi rorong ya? Enggak ya? Gitu ya? Pengalaman sih Bang yang kayak gitu. Kayak di dunia kampus sering lah kayak gitu. Ya itu udah wajar banget sih. Biasa banget kayak gitu. Ini last question nih buat Bang Ben. Dari. Aduh udah terakhir aja. Mak Krishna Narendra. Halo Bang Ben. Kenalin aku Krishna Narendra. Tadi Bang Ben tepat bilang. Kalau make enough mistake is good. Nah apa sih yang mungkin Bang Ben lakuin ketika Bang Ben gak tau salahnya dimana. Dan gak ada orang yang bisa ngasih feedback. Supaya kita bisa gak jadi kedelai keledai kali ya. Keledai. Keledai yang tadi Bang Ben omongin. Ya ya ya. Yang sering aku alamin sih kayak interview gitu Bang Ben. Thank you. Bila nanti Bang. Ini dia harusnya ada di dalam satu circle harusnya ya. Karena ketika lu bukan orang yang main gitu loh. Lu cuma diem aja di rumah ya. Lu gak akan pernah ketemu orang. Dan lu gak akan. Orang gak akan pernah tau tabiat lu atau TN itu tuh seperti apa. Jadi untuk bisa tau kekurangan lu apa ya lu harus banyak main. Sehingga ada indikasi dari orang untuk bisa ngejudge lu gitu loh. Yang paling penting ya lu harus berani dan siap dijudge sih. Susah sih orang sekarang tuh gak bisa berkembang. Karena kalau dijudge baper. Ah Thailand lu. Gue gak gitu. Cabut. Gak bisa. Orang tuh harus. Eh gue apa sih salahnya gue. Apa sih kurangnya gue. Oh gue lu gini, lu gini, lu gini. Sakit. Mana ada yang dikritiknya sakit. Gue pun kalau sekarang mesti dikritik. Eh Bang kayaknya phone-nya jelek deh. Kenapa ngeganti ini? Ah fuck ini kan desain gue kayaknya. Eh yaudah phone-nya apa yang ini ya. Jadi coba lu gimana? Coba dua-duanya. Di-compare. Habis itu voting ke kantor. Tapi bener. Bagusan punya dia. Phone-nya. Ya gue salah. Yaudah. Tapi kan gak harus minta maaf kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata itu adalah sebuah keputusan besar dan gue salah. Gue minta maaf. Kadang orang tuh mau dikritik. Tapi orang tuh susah untuk mengkritik. Lu juga gini loh. Di sini tuh bukan cuma bisa dikritik ya. Tapi lu harus bisa mengkritik. Akhirnya di sini selalu developing. Orangnya gak. Apa ya. Berkembang terus gitu. Karena dikritik-kritik-kritik-kritik. Kayak gitu loh. Jadi. Kalau gimana caranya supaya bisa lu dikritik. Ya lu harus main sih. Terus ketemu banyak orang yang akhirnya ada timbul masalah. Eh. Mata dia pelit orangnya. Gini gitu gini. Orang kan tau kan akhirnya. Karena kan lu gak. Kalau lu gak interaksi gimana? Lu bisa tau kalau kelemahan lu tuh apa gitu. Jadi. Menurut gue. Aduh ini juga tadi gue lupa masukin di deck main. Itu penting banget sih menurut gue. Karena. Orang di dunia kreatif. Kayak kita-kait kita ini. Itu tuh sering. Semangat banget gitu loh. Sampai kita kerja sampai pagi. Sampai pagi. Akhirnya. Lupa masalah bahwa. Kita bisa burn out. Otak kita bisa nge-freeze. Karena kita terlalu. Apa namanya. Terlalu berulang-ulang. Nge-look terus gitu. Karena lama-lama boring. Karena nge-freeze. Dan main tuh penting. Jadi menurut gue. Lu suka main game loh main game. Lu suka. Makan loh makan. Lu suka nongkrong di cafe nongkrong. Mas gue. Tapi jangan gitu terus. Life balance. You know. Life balance. Between. Your. Work life. Healthy life. Ya kan. Gue sekarang lagi hobi buat gym. Gue gak suka sport. Gue gak suka basket. Gue gak suka bola. Tapi. I love gym. So gue gym. Gue gym. At least. Seminggu tiga kali. Gue gym. Gue work. Life balance. Yaitu gue. Gue kerja. Dan. Gue suka. Gue ada hobi gue. Gue suka main musik. Ya. So gue masukin disini. Kalau gue lagi. Aduh. Overloaded. Overloaded. Otak gue. Gue main musik. Nah. Itu. Hiburan gue cuman ini. Sama ya. Kerja hobi gue. Masalah itu gawatnya itu disitu. Hobi lo apa bang? Kerja hobi gue. Jadi gue gak bisa lari. Kalau misalkan gue lagi overloaded disini gitu. Jadi. Gimana caranya gak overloaded main sih. Nongkrong main game Mobile Legends disini. Ada 10 komputer di belakang editor. Kalau dia. Malem. Itu jadi warnet. Mereka main Valorant. Main Dota. Dan. Finance gue ngamuk. Eh. Ben. Itu lebih 3 juta tuh. Bayar listrik. Gapapa lah. Buat anak-anak. Yang penting dia. Have fun. Mereka gak. Gak apa ya. Gak overloaded gitu otaknya. Dan akhirnya. Anak-anak bisa lebih produktif gitu. Jadi. Terakhir dari gue. Jangan lupa main sih. Ini. Aku sekalian terakhir kali ya. Kata-kata penutup dari aku. Blossing statement dari Bang Benia. Blossing statement ya. Ini penting banget. Please banget. Renungin banget. Bahwa. Gak ada otak. Gak ada komputer terbaik. Di muka bumi ini. Mau yang RAMnya seperti apapun. Atau Pentiumnya kayak apapun. Yang melebihi otak manusia. Kita bisa calling back memory. Dari tahun. Dari kita SD. Dari mungkin. Dari kita kecil banget gitu. Atau lu mau back ke. Masa SMA lu. Lu ada disini kesimpan semua. Meskipun gak semua. Tapi menurut gue. Gak ada sekarang. Orang yang bisa bikin robot. Yang otaknya sebesar hebat. Otak manusia. Itu pertama. Gak ada kamera terbaik. Di muka bumi ini. Lensa kamera terbaik. Di muka bumi ini. Selain mata manusia. Gak ada. Apa ya. Indra penciuman tuh. Bahkan sekarang belum. Belum ada teknologi untuk itu ya. Terus gak ada. Even Google gue. Google cast gue. Hey Google. Even dia. Kadang suka salah. Putar Malik Odecian Shield ini. Maaf. Aku tidak mengerti. Kadang dia gitu. Maksudnya kayak. Even mereka. Teknologi dari Google dan Apple pun. Kadang masih salah untuk mendengar suara kita. Ada pendengar terbaik. Yang Tuhan ciptakan buat kita. Yaitu kuping. Jadi kita punya modal yang. Tubuh modal. Semua yang sebegininya. Dan kita semua sama. Dan semuanya ada di dalam sini. Semua ada di dalam sini. Dan seharusnya. Bituin gue. Lo. Berbeda pun umur kita berapa. Gue gak peduli. Contohnya Joe Biden. Sama Trump. Kita dulu tahu Trump. Tapi kita gak tahu Joe Biden. Kita harus tahu pemimpin Amerika. Karena itu berimpak buat negara kita juga. Dia menegar adidaya. Dan lo gak tahu Joe Biden kayak apa ya kan. Tiba. Gue tahu. Berarti kalian bodoh. Menurut gue. Karena kalian apa? Gak nyari. Atau. Gue ada bisnis. Lo gak bisnis juga. Atau. Gue bisa ngelakukan satu hal yang umum. Lo gak bisa. Berarti itu adalah orang bukan orang-orang yang mau belajar. Jadi menurut gue gak ada batasan. Semua ada di sini. You. Me. Us. Them. No. Gak ada batasan. Gak ada boundaries lagi. No. There are no boundaries di hidup ini. Lo bisa jadi kayak gue di umur lo. Paham? Lo gak harus tunggu seumur gue. Lo bisa jadi expert di bilion media. No. Gak ada. Digital marketing gak ada. Sekarang cuma kembali ke lo. Lo mau. Lo mau melakukan itu apa enggak. Sedangkan lo punya komputer terbaik. Lo punya kamera terbaik. Lo punya pendengar terbaik. Iya gak sih? Lo punya hal semua yang terbaik dari Tuhan gitu loh. Bahkan manusia dikumpulin di dunia ini untuk bikin satu robot kayak sementok semut aja. Gue rasa gak ada nih. Gue rasa mungkin gak mungkin bisa manusia bikin robot sebesar semut. Gue rasa gak mungkin nih. Gitu loh. Dengan semua kaki-kaki yang kecil itu gitu-gitu loh. Lo dibayangin Tuhan tuh membuat semuanya sebegini. Sempurna gitu loh. Terus lo tidak memanfaatkan ini semua. Seperti orang layak yang memanfaatkan. Menurut gue lo tidak bersyukur. So, lo harus balik. Semua orang gak punya batasan. Semua ada di tengah-tengah tangan. Semua orang punya otak yang sama. Gak ada orang yang lebih bodoh. Gak ada orang yang lebih... Gak ada, gak ada, gak ada. Ya ada orang yang naturally gifted. Bagus. Apa namanya? Memorinya lebih kuat. IQ lebih tinggi. Ada, ada, ada. Gak ada. Cuma orang yang memorinya rendah. IQ-nya rendah pun kalau belajar terus. Paham gak? Jadi, menurut gue gak ada batasan di dunia ini untuk lo excuse sih. Ada anak orang kaya. Gue anak orang miskin. Gue, no. No way. Gak ada. Gak ada semua batasan itu menurut gue. Semua yang ada adalah bagaimana cara melawan diri lo sendiri. It's all about mental. Jadi, mau apapun case-nya menurut dunia ini, kalau mental lo kuat, mental lo hebat, semua bakal bisa lo tabrak. Lo cuma mau bikin aura yang kita omongin ini aja, it's a simple thing. It's not fucking a big deal gitu loh, menurut gue. So, ya, kita punya semuanya, harusnya lo bisa jadi someone sih in the future. And as soon as possible. And good luck buat lo semua. Keren. Oh my God. Mungkin teman-teman boleh kasih clap ya. Hari ini, aku sampe speechless loh, sampe bingung nih. Tiba-tiba ngundang Bang Ben, kelasa Mario Teguh nih. Sampai komotif. Ini emang specialist gue tuh itu. Gue, apa ya, gue semangat sih. Maksudnya kayak, gue tuh suka goreng semangat gitu loh. Karena kalau teknikal tuh banyak orang yang pinter teknikal. Tapi jarang orang yang punya mental kayak gitu loh. Jarang anak sekarang tuh maksudnya gini. Gen Z tuh, aduh, kalian tuh generasi. Wah, gila banget kalian tuh potensinya. Gue jujur ya. Disini anak-anak magang gue umur 29 tahun. Mereka gilanya. Gue kayak, ya Allah, gila banget. Anjir nih, gue gak belajar sehari. Gue kalah sama mereka. Dan kalian, gue tau kalian kayak gitu gitu loh. Jadi, ngapain over thinking? Aduh, mau langkah? Aduh, kayaknya ini? Aduh. Itu loh, itunya. Kalian tuh kebanyakan. Aduh, aduh. Iget. Tabrak. Gitu loh. Kalian bisa jadi semua yang lo pengen. Itu masalahnya. Dan gue pengen, makanya gue, kalau gue di seminar, gue selalu selipin motivasi gue ini. Karena, sayang gitu loh. Percoba gue kasih, oh iya, aura, aura, aura. Lo nyawa per thinking gak bakal lo dengerin gue. Kayak, alah, tak hilang, bullshit gitu loh. Tapi kalau lo punya mental kayak gitu. Ya ini bisa, gue bisa, gue bisa, gue bisa. Bangun besok pagi, jalan. Lakuin semuanya. Kayak gitu loh. Itu sih. Gue pengen semangat deh. Masukin kayak, Pak Soekarno cuma minta 10. Anak muda, lo masih inget kan quotes itu. 10 anak muda, dia bisa menguncang dunia. Eh, terus kalau 3 cuma bisa menguncang Sorobaya. Satu bisa menurut gue. Ngapain 10 gitu loh. Kalau cuma menguncang kota doang gitu loh. Jadi, aduh, cuma bikin usaha-usaha kecil gitu aja mah gampang. Bikin clothing. Aduh, gampang, gampang, gampang. Please, jangan ngecelin tapi kayak, no, bisa, gue bisa, gue bisa gitu. Harus punya mental. Mentalnya harus itu dulu. Itu harus kuat dulu. Habis itu, punya lo mental gitu. Apapun ya, apapun kecil di mata lo. Karena lo udah punya base, lo udah punya bayangan, dan lo udah punya semangat itu. Jadi, apapun kayak, oke, ada masalah. Oke, fine. Oke, solving. Apa, apa, solving ini. Ini ngobrol sama orang. Semuanya akan baik-baik aja kalau lo punya mentalan kayak gitu. Tapi kalau lo punya mentalan overthinking, gak usah follow gue juga. Masih lo bakal lo di overthinking lagi nanti. Lihat story-story gue, lihat semangat-semangat dari gue gitu. Hilang gitu dulu semuanya. Oke, thank you so much, Bang Ben. Sebenarnya, buat teman-teman, jangan link dulu ya. Kita bakal ada sesi foto bersama bareng Bang Ben. Jadi, buat teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu. Boleh. On cam dong. Makin rambut dulu kali ya, biar cakep gitu kan. Kita ngobrol, eh kita foto. Nah, aku juga sambil mau promosi nih kalau Unique Fet, punya merchandise yang keren-keren buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang ingat, kita ada banyak banget merchandise. Mungkin boleh kakak operator, boleh ditunjukin nih merchandise kita. Ada top pack-nya, harganya Rp 2.500. Ada t-shirt, ada pin, ada sticker, ada e-money juga yang bisa di-cast up. Dan teman-teman bisa lihat di layar. Ada banyak banget merchandise kita. Dan juga kita menyediakan bundle package buat teman-teman yang mau beli lebih banyak dengan harga lebih murah. Jadi, nggak perlu lama-lama lagi, nggak perlu bingung, teman-teman boleh langsung cek di Instagram kita, di Unique Fet. Situ nanti ada link-nya yang bakal langsung menghubungin ke merchandise kita. So, buat teman-teman, kalau udah pada ready ya buat foto bareng, aku mau mempersilahkan buat kakak Panitia dokumentasi untuk langsung diambil alih aja untuk foto bareng-bareng. Oh, udah pada on-camp semua ya. Nice. Nice. Ini kok nggak ada namanya ya. Oh, ya. Haidar, ada Rifki, ada Michelle, ada Casey, banyak tuh ya. Ini calon-calon orang gila nih semua. Kevin, Widya, banyak banget nih. Brigita, Hai, guys. Wow. Lu tahu nggak sih? Lu datang ke sini siang ini misain waktu 2 jam, berarti lu adalah orang-orang yang udah niat. Tinggal lanjutin. Udah, kita foto. Oke. siap buat foto ya. Ini slide pertama. Udah, Mas. Sudah kering nih, Mas. Oke, yang selanjutnya. ini katanya ada 4.000 slide ya. Banyak juga ini. Kita foto-nya aja 4 jam. Udah, belum. terima kasih lagi untuk sponsorship kita yang sudah mendukung jalannya acara kita pada hari ini. Ada dari IpC Marit dari mobil.com DTC Wonokomo, Nunky House, dan Mikro Maso. Tadi lagi, aku juga mau info-in buat teman-teman yang udah join workshop kita kali ini. Teman-teman berkesempatan untuk join competition dan exhibition kita. Nanti bakal ada info-nya lagi di Instagram. Jadi buat teman-teman, jangan lupa update terus di social media kita nanti. Jangan lupa di follow. ada TikTok-nya, ada Instagram-nya, dan ada LinkedIn-nya juga. Buat teman-teman, aku mau info-in juga nanti tanggal 12, kita bakal ada farewell night. Bakal ada guest star facial banget buat teman-teman. Nanti kita gak bisa kasih tahu dulu karena supaya surprise kita ya kan. Jadi buat teman-teman yang penasaran guest star kita siapa, langsung aja cek di Instagram kita nanti. Makanya teman-teman wajib banget buat follow Instagram kita. Once again, aku mau say thank you lagi buat teman-teman udah sharing-sharing insight baru banget buat kita. Semoga apa yang tadi sudah sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua untuk membangun digital aura personal branding yang sesuai, yang unik, spesifik kayak yang tadi jelaskan sama Bang Ben. Pasti bisa. See you. Di kesempatan, sekali lagi terima kasih. Thank you. Bye guys. Thank you. Thank you. Pak Ben dan teman-teman semuanya. Aku RTK, MC kali ini mau sekali suruh panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara ini terlangsung. Kalau lagi jangan lupa follow Instagram kita, TikTok kita semuanya. Tetap tipin tadi bareng Unique Fest karena kita masih punya banyak hujutan menarik buat teman-teman semuanya. So, see you then. See you then. Sampai jumpa. zobaczy you then. Bye. Bye-bye. Bye. selamat menikmati selamat menikmati